Takut, Zua Wen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, ketika Mo Ying memprovokasi saya, saya mematahkan anggota tubuhnya dan melumpuhkan kultivasinya. Sekarang kamu, Mo Ling, datang untuk memprovokasiku, apa yang akan kamu lakukan jika kalah? Mo Ling tertegun dan mencibir, maksudmu Mo Ying dilumpuhkan olehmu. Lelucon yang luar biasa, apa kamu pikir kamu bisa mengintimidasiku hanya dengan kata-katamu? Aku bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan jika kalah? Zua Wen menatap dingin ke arah Mo Ling dengan mata merahnya, menyebabkan Mo Ling menggigil. Huff, apa lagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja, posisi murid pertama dan ujian masuk akan menjadi milikmu lagi, jawab Mo Ling dingin. Zua Wen menyeringai dan berkata, bagaimanapun, itu milikku. Bagaimana kalau begini, jika kamu kalah, kamu akan membayar dengan nyawamu. Setelah mengatakan itu, Zua Wen mulai bergerak. Tangan kanannya menginjak udara dan menekan ke bawah. Tiba-tiba, kidarah yang tak terbatas berkumpul di udara dan membentuk tangan besar yang berdarah. Itu seperti gunung yang menimpar roh iblis di bawah. Mo Ling terkejut. Dia tidak menyangka Zua Wen akan menyerangnya seperti itu. Dia meraung marah dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Gelombang roh mati hitam menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi hantu roh mati setinggi ribuan kaki yang bergegas menuju tangan darah tanpa ragu-ragu. Kamu hanya fasad. Suara Zua Wen terdengar lagi. Kemudian, tangan berdarah itu meraih bayangan roh mati yang besar itu dan meremasnya. Bayangan roh mati itu bahkan tidak mengerang sebelum hancur berkeping-keping. Ledakan. Tangan berdarah itu jatuh dari langit dan menutupi Mo Ling. Kemudian, seluruh lapangan iblis surgawi bergetar hebat. Tangan berdarah itu terbanting ke tanah dan membentuk bekas telapak tangan yang besar. Sosok Mo Ying menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, seluruh lapangan iblis surgawi menjadi sunyi senyap. Mo Ling adalah jenius kedua dari istana iblis Tian Feng dan baru saja maju ke alam Suanzun sebulan yang lalu. Dia adalah bintang yang sedang naik daun dan jenius di istana iblis Tian Feng. Namun, orang jenius seperti itu dengan mudah terbunuh hanya dengan satu serangan telapak tangan. Melihat penampilan Zuowen, seolah-olah membunuh roh iblis ini tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Tidak ada sedikitpun ekspresi di wajahnya. Kidarah di sekitar Zuowen perlahan menghilang. Rambut dan matanya yang berwarna merah darah juga kembali normal. Jelas sekali bahwa Zuowen telah meninggalkan kondisi iblisnya. Peningkatan kekuatan bahkan lebih mengerikan daripada daun iblis S milikku. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuatnya dirimu saat mencapai alam kaisar. Demon Daoist Editor, Modelo 123 Demonic Dao of Masakre miliknya sebenarnya sudah sangat kuat. Namun Demonic Dao of Masakre milik Zuowen jauh lebih tirani daripada Demonic Dao of Masakre miliknya. Itu adalah daun pembantaian iblis dan pembantaian. Apakah daun pembantaian iblis? Itu adalah daun pembantaian iblis. Itu adalah daun pembantaian iblis yang merupakan daun pembantaian iblis. Master iblis bahkan dapat meramalkan bahwa jika pemuda ini terus menempuh jalan iblis ini, dia pada akhirnya akan menciptakan lautan darah yang mengerikan. Ini karena jalan iblis ini ditakdirkan mengharuskan seseorang untuk melangkahi tumpukan mayat dan lautan darah untuk mencapai kesempurnaan. Namun, Tuan Iblis tidak menyangka Zuowen akan memiliki mata iblis Buddha. Oleh karena itu, mustahil bagi Zuowen untuk kehilangan dirinya dalam daun pembantaian iblis. Iblis Dao adalah ahli pembantaian sementara Buddha menjaga hati. Semuanya tentang keseimbangan. Dengan kendali mata iblis Buddha, Zuowen hanya akan bertarung sesuai dengan hatinya. Dia tidak akan didominasi oleh pembantaian karena iblis Dao. Tuan Istana, orang ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani membunuh sesama murid di lapangan setan surgawi. Orang ini tidak berbakti dan harus dieksekusi. Enam anggota Demonize Seven yang tersisa pulih dari keterkejutan mereka dan mengungkapkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Moling adalah kakak laki-laki mereka. Sejak mereka bertuju bergabung dengan Istana Iblis Puncak Surgawi, mereka saling mendukung dan membantu. Hubungan mereka cukup dalam. Sekarang, sebagai kakak dari Demonize Seven, Moling telah ditampar sampai mati oleh Zuowen. Enam orang lainnya secara alami membenci Zuowen di dalam hati mereka. Mereka hanya menginginkan Zuowen dikuburkan bersama Moling. Tatapan Zuowen setenang air. Dia berkata kepada Guru Iblis, Moling itu dengan jelas mengatakan bahwa Istana Iblis Puncak Surgawimu mengikuti hukum rimba. Aku kuat dan dia lemah, tapi dia dengan ceroboh memprovokasiku. Bukankah dia pantas mati? Tuan Setan, bagaimana menurut Anda? Kata-kata Zuowen menyebabkan kenam orang itu menjadi semakin marah. Pada saat yang sama, tatapan mereka tertuju pada Master Demon. Mereka tahu bahwa satu-satunya yang bisa menegakkan keadilan bagi kakak mereka adalah Master Demon. Zuowen benar. Moling pantas mati. Apa gunanya kamu mengganggunya tanpa henti? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membalas dendam pada Zuowen. Aku tidak akan menghentikanmu. Tuan Iblis berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, mereka berenam terdiam. Meminta mereka berenam untuk membalas dendam pada Zuowen tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Bagaimanapun, tamparan Zuowen sudah cukup untuk membunuh ahli alam Xuanzun seperti Moling. Bahkan jika mereka berenam bergabung, itu akan seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, lima penguasa surgawi yang dipimpin oleh Xiang Tianzun bergegas keluar dari istana tempat Zuowen mengasingkan diri. Mereka mengepung Zuowen dengan hormat. Tuan Setan, ayo berangkat sekarang. Saya khawatir empat orang lainnya dari kota Yan juga harus menuju ke kota Yan. Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Iblis menganggup dan membawa Zuowen ke istana Iblis puncak surgawi. Mata Zuowen dipenuhi harapan. Akhirnya, Zuowen akan masuk Akademi Ilahi Unggul. Menurut Master Demon, Akademi Ilahi Unggul sedang merekrut murid-murid untuk pelataran luar. Selain pelataran luar, Akademi Ilahi Unggul juga memiliki pelataran dalam yang misterius. Zuowen tidak tahu apakah Muceng Sui akan berada di pelataran luar atau pelataran dalam. Namun, dia sangat jelas tentang bakat Muceng Sui. Selain itu, dia telah memasuki Akademi Ilahi Unggul beberapa tahun lebih awal darinya. Dia bisa saja memasuki pelataran dalam. Zuowen tidak terlalu peduli tentang hal ini. Dia tahu bahwa selama dia memasuki pelataran luar, cepat atau lambat dia akan memasuki pelataran dalam. Meskipun dia tidak mengetahui persyaratan untuk memasuki pelataran dalam, dia tetap percaya diri dengan bakatnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan racun dingin di tubuh Muceng Sui. Zuowen bergumam dengan suara rendah. Ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Meskipun Xiao Hei mengatakan bahwa api Phoenix tujuh warna dapat menekan racun dingin selama tiga tahun, ini hanya perkiraan Xiao Hei. Mewabahnya racun flu dapat dipercepat atau ditunda. Oleh karena itu, Zuowen harus memadukan api surgawi sesegera mungkin. Saat ini, Zuowen memiliki total delapan jenis api bumi. Selain tujuh api sebelumnya, api matahari ditungku matahari ilahi tidak lebih lemah dari api bumi. Faktanya, api itu jauh lebih kuat dari api bumi. Oleh karena itu, Zuowen dapat menggunakan Fire Fusion Art untuk memadukan api matahari dengan tujuh jenis api bumi lainnya. Menggabungkan delapan jenis api tanah tidaklah sesulit yang dibayangkan. Namun, sembilan adalah angka ekstrim. Begitu jumlah api bumi mencapai sembilan, ketidakcocokan akan semakin besar tanpa batas. Nyala api juga akan bermutasi dan menyimpang dari kategori api surgawi. Saat itu, Penatua Siyuan sudah mencobanya, tetapi gagal. Ini juga merupakan hal yang paling dikhawatirkan Zuowen. Untungnya, Penatua Siyuan telah memberikan saran kepada Zuowen. Yaitu menemukan fosil seribu kali lipat sebagai katalis. Mungkin, dia bisa memadukan api surgawi. Penatua Siyuan juga menyebutkan bahwa petunjuk menuju fosil seribu kali lipat adalah milik kepala arcanis dari Akademi Matahari Ilahi, Mu Feng. Selain jimat api S. Suci, Zuowen harus masuk Akademi Matahari Ilahi. Segera, di Mendaois, Zuowen, dan yang lainnya tiba di Kota Yan. Saat ini, Kota Yan sangat ramai. Selain itu, semua pembudidaya di Kota Yan bergegas menuju Yan Huang Plaza di pusat Kota Yan. Ini karena Kaisar Api sedang bersiap untuk membawa lima orang jenius ke pelataran luar Akademi Matahari Ilahi untuk berpartisipasi dalam ujian masuk. Ujian ini terkait dengan kehormatan Kekaisaran Yansuan. Lagipula, ada banyak kekuatan seperti Kekaisaran Yansuan di negeri timur. Kekuatan-kekuatan itu juga akan mengirimkan para jenius terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Akademi Matahari Ilahi. Jika para jenius dari Kekaisaran Yansuan tampil baik dalam ujian, reputasi Kekaisaran Yansuan secara alami akan meningkat. Ini merupakan manfaat yang tak terhapuskan bagi perkembangan Kekaisaran. Ayo pergi ke Yan Huang Plaza. Susunan teleportasi ke pelataran luar Akademi Matahari Ilahi terletak di Plaza Yan Huang. Iblis Daois berkata kepada Zuowen. Zuowen tentu saja tidak keberatan. Segera, kelompok mereka tiba di Yan Huang Plaza. Saat ini, alun-alun dikelilingi oleh lautan manusia. Pada dasarnya mereka semua adalah kultifator yang datang untuk menonton pertunjukan. Selain itu, Zuowen menemukan ada dua kelompok yang telah tiba di alun-alun. Zuowen sangat akrab dengan salah satu kelompok tersebut. Zuowen juga akrab dengan orang-orang di grup tersebut. Itu sebenarnya adalah kelompok dari Clear Void Valley. Pemimpinnya adalah King Suzy, dan Zui King Feng diam-diam mengikuti di belakangnya. King Suzy dan Zui King Feng secara alami juga memperhatikan kelompok Demon Daois dan Zuowen. Wajah mereka berkedut. Saat itu, Zuowen telah menyebabkan Clear Void Valley mereka menderita secara menyedihkan. Dia bahkan merampok Clear Void Valley mereka, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Namun, mereka berdua sedikit terkejut bahwa Demon Daois benar-benar membawa serta Zuowen. Mungkinkah dia berencana memberikan tempat bayangan iblis kepada Zuowen? Zuowen tidak memperhatikan ekspresi tidak ramah Zui King Feng dan King Suzy. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada kelompok lain. Kelompok ini seluruhnya terdiri dari perempuan. Terlebih lagi, semua wanita ini memiliki cadar tipis yang menutupi wajah mereka, membuat mereka terlihat agak misterius. Di depan rombongan ada seorang wanita dengan sosok anggun. Postur tubuhnya anggun, seperti ular air. Setiap gerakannya dipenuhi pesona dan rayuan. Ketika Zuowen pertama kali melihatnya, dia tertegun beberapa saat sebelum sadar kembali. Itu Xuan Xing dari Istana Bintang Segudang. Dia adalah kecantikan tiada taraf dan memiliki gelar kecantikan nomor satu di Kekaisaran Yansuan. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia bahkan berada di atas Zui King Feng dan Devil Shadow. Dia benar-benar monster. Jenius. Demon Daois memperkenalkannya pada Zuowen. Zuowen menganggupkan kepalanya. Dia secara alami tahu tentang Istana Bintang Segudang. Itu juga salah satu dari lima vaksi besar di kota Yan. Dan dikatakan bahwa vaksi ini adalah vaksi yang paling rendah hati dan misterius di antara lima vaksi besar. Terlebih lagi, para jenius yang mereka bina semuanya adalah pakar terkenal. Kedatangan di Men Daois bersama Zuowen dan lima great heavenly sovereign segera menarik perhatian semua orang. Ketika orang banyak melihat bahwa enam orang di samping Zuowen semuanya adalah ahli penguasa surgawi, mereka semua tercengang. Segera setelah itu, keributan terjadi. Enam ahli agung penguasa surgawi. Barisan yang menakutkan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh vaksi biasa. Di antara lima vaksi besar, hanya keluarga kekaisaran yang memiliki dasar seperti itu. 942. Mereka berasal dari Istana Iblis Puncak Surgawi. Saya ingat bahwa Istana Iblis Puncak Surgawi hanya memiliki satu ahli kemuliaan ilahi, Sang Dimen Daois. Kenapa tiba-tiba ada lima yang mulia surgawi lagi? Juga, bukankah kejeniusan dari Istana Iblis Puncak Surgawi adalah Mo Ying? Siapa orang ini? Seorang gadis muda di samping Suan Sing bertanya dengan ragu. Mata indah Suan Sing berkedip sedikit, tapi tatapannya terfokus pada pemuda di tengah-tengah enam yang mulia surgawi. Dia menyadari bahwa apakah itu kelompok lima daois iblis atau Ziyang Tianzun, mereka semua tampaknya samar-samar berpusat di sekitar pemuda ini. Xiao Yuan, tahukah Anda seorang pemuda yang akhir-akhir ini dirumorkan berada di kota Yan? Suan Sing tiba-tiba bertanya dengan lembut. Gadis bernama Xiao Yuan berseru kaget dan mengangguk, tentu saja. Dikatakan bahwa seorang jenius yang mengerikan tiba-tiba muncul di kota Yan. Dia tidak hanya menghancurkan keluarga Shao Yan, bahkan Zui Qing Feng dan Mo Ying pun bukan tandingannya. Jenius yang mengerikan ini disebut Zua Wen. Berbicara sampai di sini, gadis itu sepertinya menyadari sesuatu. Matanya yang indah menatap tajam ke arah pemuda itu dan berkata, kakak senior. Maksudmu pemuda yang dikelilingi oleh enam yang mulia surgawi ini adalah Zua Wen yang menjadi perbincangan di kota Yan baru-baru ini. Suan Sing mengangguk dan berkata, Pasti. Pada saat itu, Zui Qing Feng menggunakan angin sembilan musim gugur untuk melarikan diri, dan sayangnya Mo Ying dilumpuhkan oleh Zua Wen ini. Saya yakin dengan karakter Zua Wen ini, dia tidak akan melepaskan posisi Mo Ying. Jadi dia adalah Zua Wen, tapi dia masih sangat muda. Dia terlihat berusia sekitar 20 tahun, beberapa tahun lebih muda dari Zui Qing Feng dan Mo Ling Tian. Apalagi dia cukup tampan. Mata besar Xiao Yuan menatap tanpa berkedip ke arah Zua Wen sambil terkikik. Suan Sing menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yuan, jangan terus menatapnya. Menurut rumor yang beredar, Zua Wen ini adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Jika dia marah, dia mungkin tidak akan melepaskanmu. Yuan kecil menjulurkan lidahnya dan terkikik, aku tahu. Omong-omong, kakak senior, menurut rumor yang beredar, Zua Wen ini dikatakan sebagai seorang jenius yang luar biasa sebanding dengan pangeran Mo Ling Tian. Apalagi dia masih sangat muda dan tidak jelek. Kakak senior, apakah kamu tidak tergoda? Suan Sing menggelengkan kepalanya, matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia melanjutkan, apa yang aku kejar adalah puncak dari jalur bela diri. Oleh karena itu, kekuatan separuh diriku yang lain harus jauh melampaui diriku. Mo Ling Tian dari klan kerajaan tidak-tidak memiliki kualifikasi ini, begitu pula Zua Wen ini. Yuan kecil mengerucutkan bibirnya dan berkata, kakak senior, Mo Ling Tian adalah jenius terkuat di kekaisaran Yan Suan. Di usiamu, pada dasarnya mustahil ada seseorang yang kekuatannya melebihimu, bukan? Tanah timur sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan jumlah orang jenius di halaman luar Akademi Jia Sen tidak terhitung. Di antara mereka, ada banyak yang lebih kuat dariku. Yuan kecil, bagaimana kamu tahu bahwa di usiaku, di sana bukankah ada orang yang lebih kuat dariku? Suan Sing terus berbicara dengan nada acuh tak acuh. Bahkan jika aku jauh lebih baik darimu, harusnya ada standarnya, kan? Kakak senior, kata-katamu terlalu umum. Mata Yuan kecil berputar saat dia berbicara. Suan Sing sedikit tidak berdaya. Adik junior yang eksentrik di sampingnya mengangkat kepalanya sedikit, matanya yang indah menatap kekejauhan saat dia dengan lembut berkata, hanya mereka yang memiliki watak seorang kaisar sebelum usia 25 tahun yang benar-benar jenius luar biasa. Kakak senior, persyaratan Anda sangat keras. Mereka yang bisa maju ke alam kemuliaan ilahi sebelum usia 25 tahun sudah termasuk jenius di antara para jenius. Bahkan lebih sulit lagi untuk maju dari alam kemuliaan ilahi ke alam kaisar. Saya khawatir sangat sulit untuk mencapai alam kaisar sebelum usia 25 tahun, bukan? Yuan kecil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakak seniornya memiliki kepribadian yang dingin dan sombong, tapi dia juga sangat cantik. Jenius muda yang tak terhitung jumlahnya di kota yang telah mengejarnya, tapi sayang sekali mereka semua kembali dengan kekalahan. Ini karena persyaratan Suan Sing untuk separuh lainnya terlalu tinggi dan terlalu keras. Kalau tidak, bagaimana dia bisa disebut jenius? Suan Sing berkata dengan acuh tak acuh. Zua Wen tentu saja tidak tahu apa-apa tentang percakapan antara Suan Sing dan Little Yuan. Sekarang, dia diam-diam menunggu kaisar api. Dalam hatinya, dia sudah mendambakan Akademi Yujiya. Di saat yang sama, dia juga sedikit gugup karena memasuki Akademi Yujiya berarti dia selangkah lebih dekat dengan Muceng Shui. Tidak lama kemudian, tim lain menyapu bersih. Gaya tim ini juga sangat berbeda. Mereka semua adalah pria kekar dengan otot menonjol. Tubuh mereka kokoh seperti binatang raksasa. Ini adalah kekuatan super lainnya di kota Yan, Sekte 5 Elemen. Pemuda di depan adalah jenius dari Sekte 5 Elemen, Ketu. Dia adalah putra dari Master Sekte 5 Elemen. Bakatnya juga sangat menakutkan. Setan Daozi berkata pada Zua Wen. Ketu sangat kokoh. Tingginya lebih dari 3 meter dan terasa seperti burung bangau di antara sekawanan ayam. Master Sekte 5 Elemen setengah kepala lebih pendek dari Ketu. Hanya keluarga kekaisaran yang tersisa. Zua Wen bergumam. Hatinya dipenuhi dengan harapan. Tidak lama kemudian, dua sosok terbang keluar dari istana di pusat kota Yan. Salah satunya adalah seorang pria parubaya perkasa yang mengenakan jubah merah menyala. Setiap gerakan pria parubaya ini samar-samar menampakkan jejak aura mewah seorang kaisar. Kaisar Api Zua Wen menyipitkan matanya dan menatap pria parubaya itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat prajurit kaisar realem. Tentu saja, dia sangat akrab dengan aura kaisar api. Itu adalah aura unik dari seorang prajurit kaisar realem. Pemuda di samping kaisar api berusia sekitar 23 tahun. Dia mengenakan jubah brokat biru dan memiliki senyum hangat di wajahnya. Aura di tubuhnya sangat kuat. Namun, yang mengejutkan Zua Wen adalah kulit pemuda ini seputih salju dan halus. Wajahnya sehalus porselen, memberikan ilusi kecantikan pada Zua Wen. Saat ini, Zua Wen menyadari bahwa kata-kata yang seharusnya digunakan pada wanita lebih cocok untuk pria muda di depannya. Pasalnya, pemuda itu bahkan lebih cantik dan mempesona dibandingkan wanita. Temperamen seperti ini seharusnya tidak muncul pada diri seorang pria sama sekali. Pria yang sangat cantik ini adalah jenius keluarga kekaisaran, Mo Lingtian. Dikatakan bahwa budidayanya telah mencapai alam berdaulat dan kekuatannya sangat menakutkan. Jika bukan karena indra tajam Zua Wen yang mengetahui ada jakun yang menonjol di lehernya, dia akan curiga bahwa Mo Lingtian adalah seorang wanita yang menyamar. Mungkin karena dia menyadari tatapan aneh Zua Wen, Mo Lingtian sedikit memiringkan kepalanya. Matanya yang indah bertemu dengan mata Zua Wen dan sudut mulutnya melengkung. Ia menampakkan senyuman yang dapat memikat semua makhluk hidup, menyebabkan Zua Wen linglung sejenak. Segera sadar kembali, Zua Wen menatap Mo Lingtian dengan rasa takut. Tampaknya Mo Lingtian ini tidak biasa. Sebenarnya ada sedikit efek mempesona dalam senyumannya. Pada saat yang sama, Zua Wen tidak bisa tidak membayangkan bahwa jika Mo Lingtian ini muncul di bumi, dia mungkin akan menjadi idola banyak orang. Ini karena pria ini adalah tipe yang menarik perhatian pria dan wanita. Enam penguasa surgawi yang agung. Sangat menarik, Mo Lingtian secara alami menarik kembali pandangannya dan bergumam dengan suara rendah. Lingtian, pemuda itu bernama Zua Wen. Dia bukan karakter yang sederhana. Kaisar api, yang berada di samping Mo Lingtian, juga memperhatikan Zua Wen tidak jauh dari sana dan berkata dengan penuh arti. Mo Lingtian kaget dan segera berkata, Jadi itu Zua Wen. Baru-baru ini, ada banyak rumor tentang Zua Wen ini di kota Yan. Namun, ayah, kamu sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak sederhana. Mungkinkah Zua Wen ini memiliki latar belakang yang luar biasa? Ayah akan memberitahumu nanti. Namun, waktunya belum tepat. Kaisar api menggelengkan kepalanya dan meninggalkan Mo Lingtian dalam ketegangan. Yang terakhir sedikit terkejut dan mau tidak mau lebih memperhatikan Zua Wen. Pandangan sekilas Mo Lingtian membuat Zua Wen merasakan hawa dingin di hatinya. Dia diam-diam mengeluh bahwa dia tidak memiliki jimat seperti itu. Dan reaksi Zua Wen membuat Mo Lingtian merasa bingung. Mengapa Zua Wen ini terus-menerus menghindari tatapanku seperti seorang wanita? Yang Mulia Kaisar Api Ketika Kaisar Api dan Mo Lingtian tiba di langit di atas Alun-Alun, banyak prajurit di sekitarnya yang membungkuh dengan hormat. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Mereka secara alami harus menunjukkan rasa hormat kepada penguasa sejati Kekaisaran Yan Suan. Kaisar Api menganggupkan kepalanya dan segera melihat ke arah tim dari empat kekuatan lainnya yang telah tiba di Alun-Alun di bawah. Dia berkata, hari ini adalah hari keberangkatan penilaian Akademi Jia Shen. Saya yakin empat jenius lainnya yang berpartisipasi semuanya bersemangat, bukan? Ketika Kaisar Api mengatakan ini, Zui Qingfeng dan Ketu mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat. Bahkan Xuan Xing pun sedikit gugup. Mata Zua Wen dipenuhi harapan. Namun, sebelum kita berangkat, ku dengar bayangan iblis dari Istana Iblis Puncak Surga telah dilumpuhkan oleh seseorang tiga bulan lalu. Siapa yang ingin kamu gantikan dari bayangan iblis? Kaisar Api melirik Zua Wen dan bertanya pada Dimendau. Dimendau menunduk dan berkata dengan hormat, saya telah memilih kandidatnya. Orang di samping saya bernama Zua Wen. Dia baru saja bergabung dengan Istana Iblis Puncak Surga dan kekuatannya luar biasa. Oleh karena itu, dia adalah kandidat terbaik untuk menggantikan bayangan setan. Jadi kamu dipanggil Zua Wen. Namun, kaisar ini pernah mendengar tentang seorang pemuda bernama Zua Wen. Sayangnya, pemuda itu bukan anggota kekaisaran Yan Suan milikku, tapi eksistensi di lima besar peringkat kaisar Azure di kekaisaran Azure Suan. Terlebih lagi, Zua Wen dari kekaisaran Azure Suan itu luar biasa. Dikatakan bahwa dia membunuh kejeniusan keluarga kekaisaran-kekaisaran Azure Suan, Huang Fu Udao. Ketika kaisar Api mengatakan ini, tatapan banyak orang tertuju pada Zua Wen. Mereka tahu bahwa perkataan kaisar Api bukan tanpa alasan. Dengan kata lain, kemungkinan besar orang ini berasal dari kekaisaran King Suan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Zua Wen sebenarnya telah membunuh putra mahkota kekaisaran King Suan, Huang Fu Udao. Dia sangat berani. Bukankah dia takut kaisar King akan menyalahkannya? Murid Zua Wen menyusut. Tampaknya kaisar Api mengenalnya dengan baik. Dia berkata dengan acu tak acu, yang mulia, apa maksud Anda? Senyuman di wajah kaisar Api masih hangat saat dia melanjutkan, Zua Wen ini benar-benar berani. Membunuh putra mahkota hanyalah permulaan kecil. Orang ini bahkan berani menghadapi kaisar King secara langsung. Selain itu, dia membunuh lima guru surgawi dari keluarga kekaisaran dalam kondisi iblis. Di antara mereka adalah Peak Heavenly Masters, tetapi mereka semua mati di tangan Zua Wen. Wow! Akhirnya, semua orang di alun-alun menjadi gempar. Zua Wen sebenarnya telah membunuh lima guru surgawi. Menurut kaisar Api, Zua Wen hanyalah seorang jenius di generasi muda. Dia baru berusia dua puluhan, tetapi dia mampu membunuh lima guru surgawi. Suatu prestasi yang luar biasa. Suan Sing juga terkejut. Membunuh guru surgawi adalah hal yang sangat tidak terbayangkan baginya. Oleh karena itu, pandangannya berhenti untuk pertama kalinya pada pemuda yang dikelilingi oleh enam guru surgawi. Mungkinkah Zua Wen yang dibicarakan oleh kaisar Api adalah pemuda ini? Atau apakah mereka hanya memiliki nama yang sama? Mo Lingtian juga tertarik. Ia tahu bahwa ayahnya sebelumnya telah menekankan bahwa Zua Wen tidaklah sederhana. Sekarang kaisar Api telah menyebutkan Zua Wen dari kekaisaran King Suan, dia tidak bisa tidak menghubungkan keduanya. Dikatakan bahwa Zua Wen memaksa kaisar King untuk menggunakan kekuatan penuhnya dalam keadaan iblis. Mereka berdua bertarung dengan sengit. 943 9 Bintang Kekosongan, Kekosongan Teleportasi Kaisar King adalah orang terkuat di kekaisaran King Suan dan merupakan ahli kaisar realem yang legendaris. Dia setara dengan kaisar Api kekaisaran Yan Suan. Namun, Zua Wen yang dibicarakan oleh kaisar Api mampu melawan kaisar King meskipun dia belum mencapai alam kaisar. Setelah hening lama, semua orang di lapangan Yan Huang, termasuk orang-orang dari lima kekuatan super, memandang pemuda yang dikelilingi oleh enam guru suci. Pemuda yang dibicarakan oleh kaisar Api bernama Zua Wen, dan bakat mengerikan yang tiba-tiba muncul di kota yang juga disebut Zua Wen. Mereka sepertinya sudah menebak sesuatu. Kakak senior, tingkat keanehan Zua Wen benar-benar memenuhi standar Anda. Terlebih lagi, dia bahkan lebih menakutkan. Dia belum mencapai alam kaisar, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melawan ahli alam kaisar. Xiao Yuan sadar kembali dan tiba-tiba menggoda Suan Xing. Suan Xing menganggupkan kepalanya dan juga sadar kembali. Dia berkata dengan tenang, dia memang mengerikan. Namun, kaisar Api juga mengatakan bahwa pemuda ini meminjam kekuatan iblis untuk mencapai alam kaisar. Dia sama sekali tidak mengandalkan bakatnya sendiri. Paling-paling, orang ini memiliki kemampuan yang mengerikan. Melihat tatapan keras kepala Suan Xing, Xiao Yuan mengerucutkan bibirnya tapi tidak membantah. Dia mengetahui karakter Suan Xing dengan sangat baik. Begitu dia memutuskan sesuatu, bahkan sepuluh ekor lembu jantan pun tidak akan mampu menariknya kembali. Mata indah Moling Tian menatap Zua Wen dengan penuh minat. Hatinya juga kaget. Jika apa yang dikatakan kaisar Api itu benar, maka pemuda bernama Zua Wen ini benar-benar mengerikan. Pakar kaisar Realem hanyalah bintang yang tidak dapat dijangkau olehnya. Meskipun budidayanya telah mencapai alam supremasi, dia masih tidak berarti seperti semut di depan seorang ahli alam kaisar. Mungkin, seorang ahli kaisar Realem hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuhnya. Namun, Zua Wen ini sebenarnya mampu melawan keberadaan seperti kaisar King. Ini sungguh tidak terbayangkan. Zua Wen menyipitkan matanya. Meskipun kekaisaran King Suan dan kekaisaran Yan Suan tidak berjauhan, wilayah kedua kekaisaran sangat luas. Melewati satu kerajaan adalah jarak yang sangat jauh. Namun, kaisar Yan sebenarnya bisa mengetahui banyak tentang apa yang terjadi di kekaisaran King Suan. Tampaknya kecerdasannya cukup menakutkan. Senyum kaisar Api masih hangat saat dia melanjutkan. Sekarang, ada bakat mengerikan bernama Zua Wen di kota Yan di kekaisaran Yan Suan. Aku ingin tahu apakah kedua orang ini adalah orang yang sama. Pertanyaan ini ditujukan kepada Zua Wen. Kaisar Api adalah Zua Wen. Zua Wen adalah Zua Wen. Suara kaisar-kaisar Yan Suan adalah Moling Tian milik Yan. Masa lalu hanyalah awan yang lewat. Sekarang, saya adalah Zua Wen, murid istana iblis Tian Feng di kota Yan kekaisaran Yan Suan. Saya mewakili kekaisaran Yan Suan untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Akademi Jiya Sen. Zua Wen berkata sambil tersenyum tipis. Kaisar Api tercengang. Segera setelah itu, dia diam-diam memuji kecerdasan Zua Wen. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, Anda sekarang adalah Zua Wen, murid istana iblis Tian Feng di kota Yan kekaisaran Yan Suan. Anda mewakili kejayaan kekaisaran Yan Suan di Akademi Jiya Sen. Saya menantikan penampilan Anda. Percakapan antara Zua Wen dan Kaisar Api membingungkan orang lain di lapangan. Namun, beberapa orang yang lebih tajam mampu menangkap beberapa informasi penting. Karena kalian berlima ada di sini, aku akan membawa kalian ke halaman luar. Namun, sebelum kita berangkat, aku harus memperingatkan kalian bahwa para jenius yang berpartisipasi dalam ujian ini berasal dari berbagai kekuatan kuat di Tanah Timur. Ada banyak kekuatan yang jauh lebih kuat dari kekaisaran Yan Suan. Lagipula, para jenius yang dikirim oleh kekuatan-kekuatan kuat itu jauh dari apa yang dapat Anda bayangkan. Mereka benar-benar jenius yang mengerikan. Anda mungkin jenius terbaik di kekaisaran Yan Suan, tetapi ketika Anda keluar, Anda akan menemukan bahwa Anda bukan siapa-siapa. Berbicara sampai di sini, Kaisar Api memperingatkan mereka dengan serius. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli Kaisar Realem dan secara alami pernah bepergian ke luar sebelumnya. Di Tanah Timur yang luas, bahkan ahli Kaisar Realem seperti dia bukanlah siapa-siapa. Oleh karena itu, dia mengucapkan kata-kata ini agar kelima jenius tersebut siap secara mental terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, kerajaan kekaisaran Yan Suan dan King Suan yang luas hanyalah sebuah sudut kecil di negeri timur. Dunia luar jauh lebih besar dan lebih menarik daripada kedua kerajaan kekaisaran ini. Mendengar nasihat Kaisar Api, mata Zhuawan berkedip. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengejar alam yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar, dia harus keluar dan menjadi ahli yang menggemparkan dunia. Dia hanya akan menjadi lemah jika dia tetap berada di sudut. Suan Xing, Zui Qingfeng, dan Ke Tu sangat bersemangat. Jelas sekali, mereka menantikan dunia yang lebih besar, para jenius yang lebih mengerikan, dan pertempuran yang lebih intens. Semua ini bisa mengaduk darah mereka. Di sisi lain, Mo Lingtian jauh lebih tenang. Bagaimanapun, dia adalah keturunan langsung Kaisar Api. Dia tahu lebih banyak tentang dunia luar dibandingkan yang lain. Mata Zhuawan berkedip. Dia tiba-tiba melangkah keluar dan menangkupkan tangannya. Yang mulia, Kaisar Api. Kelima orang ini adalah budaku. Aku ingin tahu apakah aku bisa membawa mereka ke Akademi Dewa Baik. Suara mendesing. Mendengar kata-kata Zhuawan, semua orang dialun-alun memandang Zhuawan dengan kaget. Mereka bahkan curiga mereka salah dengar. Lima guru surgawi sebenarnya adalah budak Zhuawan. Awalnya, ketika Xiang Tianzun dan empat orang lainnya mengepung Zhuawan, semua orang mengira bahwa mereka adalah bawahan yang dikirim oleh tetua Zhuawan untuk melindungi Zhuawan. Keduanya memiliki hubungan yang setara. Tapi budak tidak setara sama sekali. Budak tidak bisa melanggar perintah tuannya. Bahkan jika Tuhan mereka memerintahkan mereka untuk bunuh diri, mereka tidak dapat menolaknya. Guru surgawi sebenarnya telah menjadi budak dari junior yang maha tinggi. Fakta ini terlalu gila di mata semua orang. Bahkan Zhuang Xin dan yang lainnya terkejut. Mata mereka dipenuhi cahaya aneh. Itu adalah lima budak guru surgawi. Itu adalah kekuatan yang menakutkan. Kaisar Api merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, membawa orang-orang dari keluargamu untuk berpartisipasi dalam ujian adalah hal yang normal. Namun, begitu kamu memasuki pelataran luar, kamu tidak diperbolehkan membawa orang-orang yang bukan dari pelataran luar. Akademi. Jika tidak, kamu akan dikeluarkan. Aku tidak bisa masuk Akademi Dewa Baik. Zhuawan mengerutkan kening. Faktanya, menempatkan lima guru surgawi di Aula Azure Dragon adalah metode yang paling aman. Namun, Zhuawan hanya memiliki dua kesempatan untuk memasuki Azure Dragon Hall sekarang. Adapun kesempatan kedua, Zhuawan berencana memasuki Aula Naga Azure ketika budidayanya mencapai alam Master Surgawi. Dia hanya berada di alam maha tinggi sekarang. Tentu saja, dia tidak akan menyianyiakan kesempatan langka seperti itu. Akan tetapi, kabarnya pelataran luar memiliki Menara Arcane. Di dalamnya terdapat semua arcanis yang direkrut oleh Akademi Dewa Baik. Para arcanis sebenarnya memenuhi syarat untuk membawa budak mereka ke Menara Arcane dan pelataran luar, kata Kaisar Api dengan acuh-ta'acuh. Menara Misterius. Terima kasih, Yang Mulia. Mata Zhuawan berkedip saat dia menangkupkan tangannya sekali lagi. Kaisar Api menganggup dan melanjutkan, Kalian berlima, keluarlah. Kaisar ini akan mengaktifkan susunan teleportasi. Susunan ini akan memindahkan kalian ke pelataran luar. Jika saatnya tiba, kita perlu meminjam beberapa alat untuk bergegas ke pelataran luar. Saat Kaisar Api berbicara, dia perlahan-lahan naik ke udara. Aura mengerikan melonjak, membentuk badai tak berujung di sekelilingnya. Kekuatan seorang Kaisar ditampilkan sepenuhnya, menyebabkan rasa hormat meningkat di hati setiap orang. Adapun Molintian, Xuanzing, Zui Qingfeng, Ketu, dan Zhuowen, mereka berlima, di bawah tatapan iri dari banyak orang di alun-alun, maju selangkah dan terbang ke udara. Zhuowen secara alami memiliki lima orang empire di belakangnya untuk melindunginya. Adapun Xuanzing, Zui Qingfeng, dan Ketu, mereka juga didampingi oleh pemimpin pasukan masing-masing. Misalnya, King Suzi dari Clear Void Valley, Daoi Swanzing dari Istana Bintang Segudang, dan Buke dari Sekte Lima Elemen. Namun, jumlah mereka tidak sebesar jumlah Zhuowen. Sembilan bintang kekosongan, teleport ke kehampaan. Suara Agung Kaisar Api bergema di alun-alun. Kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa ruang ribuan mil di atas mereka telah runtuh, membentuk tangga tak kasat mata menuju surga. Tangga menuju surga berasal dari ujung kehampaan. Ujung tangga bahkan lebih ilusi dan gelap. Tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di ujung tangga. Naiklah tangga menuju surga. Suara Kaisar Api terdengar lagi, menggugah hati Moling Tian, Zhuowen, dan yang lainnya. Ayo pergi. Moling Tian adalah orang pertama yang menaiki tangga menuju surga. Dalam sekejap, dia berada ribuan mil jauhnya. Tangga menuju surga ini adalah teknik void. Ini benar-benar telah mencapai tingkat ribuan mil dalam satu langkah. Ziyang Tianzun, yang berada di samping Zhuowen, berseru. Teknik Kekosongan Zhuowen bergumam dengan suara rendah. Tampaknya prinsip dari teleportasi aray ini adalah penggunaan apa yang disebut teknik void. Ayo naik juga. Kata Zhuowen, mengikuti di belakang Moling Tian, dia mengambil langkah maju. Kemudian, Zhuowen merasakan angin di sekelilingnya bergemuruh. Seolah-olah mereka sedang melintasi ruang angkasa. Dalam sekejap, mereka muncul ribuan mil jauhnya. Teknik void memungkinkan seseorang melakukan perjalanan ribuan mil dalam satu langkah. Mata Zhuowen dipenuhi dengan keheranan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia menghilang di atas kekosongan dan menyapu ke ujung tangga yang tidak diketahui. Kelima penguasa suci mengikuti dari belakang. Dengan Moling Tian dan Zhuowen yang memimpin, Zhuiking Feng, Xuanzing, Ketu, dan yang lainnya tidak mau kalah. Mereka maju selangkah dan berubah menjadi sinar cahaya. Dengan sangat cepat, mereka menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian, Kaisar Api juga melangkah ke tangga. Dalam sekejap mata, dia menghilang di depan mata semua orang. Kemudian, tangga ilusi menuju surga perlahan menghilang saat Kaisar Api pergi. Dalam waktu singkat, seluruh kekosongan kembali normal. Namun, semua orang di alun-nalun menghela nafas. Teknik void dalam susunan teleportasi ini sungguh ajaib. Satu langkah bisa menempuh jarak ribuan mil. Menginjak tangga menuju surga, Zhuowen berjalan melewati kehampaan. Matahari, bulan, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas melewatinya. Bahkan jika Zhuowen berjalan lambat, kecepatannya masih sangat menakutkan. Matahari, bulan, dan bintang di sekitarnya berubah menjadi titik cahaya dengan kecepatan yang mengerikan ini. Saat ini, di mata Zhuowen, itu adalah pemandangan yang unik dan indah. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ujung terowongan kosong ini. Zhuowen bergumam. Hanya setengah hari. Pada saat itu, kita akan mencapai tepi laut kepahitan. Jika kita ingin menyeberangi laut kepahitan, kita harus menaiki perahu layar tanpa batas untuk mencapai pelataran luar Akademi Dewa Bai. 944. Zhuowen menyipitkan matanya saat dia melihat Kaisar Api di sampingnya. Dia merasa sikap Kaisar Api terhadapnya berbeda. Terlebih lagi, Kaisar Api sepertinya mengetahui segalanya tentang dirinya di Kekaisaran Kingsuan. Mungkin Kaisar Api menyadari kebingungan di wajah Zhuowen. Dia tersenyum tipis dan berkata, Aku tahu kamu penasaran mengapa aku begitu mengenalmu. Bukan. Zhuowen menganggup dan tidak mengatakan apapun. Dia menatap Kaisar Api dan menunggu dia melanjutkan. Hubungan antara Kekaisaran Yansuan dan Kekaisaran Kingsuan tidak terlalu baik. Kamu juga harus mengetahui hal ini. Selain itu, kedua Kekaisaran seringkali mengalami konflik kecil. Namun, semuanya merupakan pertempuran skala kecil yang tidak berbahaya. Kedua belah pihak masih tetap terlibat. Dalam tahap menyelidiki satu sama lain. Justru karena penyelidikan inilah kedua Kekaisaran akan mengirim mata-mata untuk bersembunyi secara diam-diam di Kekaisaran guna mengumpulkan informasi. Saat kamu naik ketampuk kekuasaan di ibu kota Kekaisaran sebagai rakyat jelata, aku sudah memperhatikanmu. Kaisar Api menghela nafas ketika mengatakan ini. Dia secara khusus menyelidiki latar belakang Zhuowen saat itu. Dia sebenarnya berasal dari klan rendahan di kota tingkat rendah. Saya tidak perlu mengatakan apa yang terjadi setelah itu. Kebangkitan Anda sangat cepat dan sangat mengejutkan. Lima yang mulia di belakang Anda adalah lima yang mulia dari keluarga Kerajaan Kekaisaran King Suan, bukan? Kaisar Api menatap penuh arti pada lima yang mulia surgawi di belakang Zhuowen. Zhuowen menganggup dan berkata, Sepertinya Kaisar Api mengenalku dengan baik. Aku tersanjung. Aku tidak mengenalmu secara detail. Itu hanya perkiraan kasar. Lagipula, kedua Kerajaan itu tidak sedekat yang kamu kira. Namun, hal-hal sensasional yang kamu lakukan saat itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Kaisar Api melanjutkan. Mata Zhuowen berkedip-kedip, Yang mulia Kaisar Api, Saya percaya Kaisar Bella Diri seperti Anda tidak akan berbicara begitu saja kepada Yang mulia Junior seperti saya, bukan? Haha, Anda memang orang yang pintar. Sekarang setelah Anda benar-benar berselisih dengan Kekaisaran King Suan, Saya khawatir Kaisar Azure tidak akan melepaskan Anda. Sekarang Anda mewakili Kekaisaran Yan Suan saya untuk berpartisipasi dalam ujian pelataran luar Akademi Jia Sen. Pada titik ini, Kaisar Api belum menyelesaikan kalimatnya. Dia tahu bahwa Zhuowen adalah orang yang cerdas dan tentu saja tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Zhuowen menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, Jika Yang mulia ingin saya bergabung dengan Kekaisaran Yan Suan, lupakan saja. Namun, jika Yang mulia Kaisar Api ingin menjatuhkan Kekaisaran King Suan, Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Kekaisaran Yan Suan Anda setelah saya mencapai sesuatu di Akademi. Kata-kata Zhuowen tidak dapat disangkal. Pertama, dia dengan bijaksana menolak permintaan Kaisar Api untuk bergabung dengan Kekaisaran Yan Suan. Kemudian, dia berjanji untuk membantu Kekaisaran Yan Suan dalam menghadapi Kekaisaran King Suan di masa depan, memberikan jalan keluar kepada Kaisar Api. Mata Kaisar Api menunjukkan sedikit rasa kasihan, tapi dia tidak terlalu kecewa. Dia tahu bahwa seorang jenius seperti Zhuowen ditakdirkan untuk tidak puas hanya berada di satu sudut. Pertanyaan sebelumnya hanya untuk mengujinya. Zhuowen memiliki kesadaran yang tinggi dan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan membantu Kekaisaran Yan Suan untuk menjatuhkan Kekaisaran King Suan setelah dia mencapai sesuatu di Akademi. Bagaimanapun, kedua kerajaan itu terlalu dekat satu sama lain. Jika suatu konflik meletus di kemudian hari, pasti akan terjadi perang. Dengan bergabungnya seorang jenius luar biasa seperti Zhuowen, Kaisar Api percaya bahwa tingkat keberhasilan menjatuhkan Kekaisaran King Suan akan sangat tinggi. Zhuowen, dengan potensi dan bakatmu, kecepatan kebangkitanmu seharusnya sangat cepat. Aku yakin kehancuran Kerajaan King Suan tidak akan lama lagi, kata Kaisar Api sambil tersenyum. Zhuowen mengutup dalam hatinya karena menjadi rubah tua yang licik, tapi dia tidak menolak saran Kaisar Api. Bahkan jika Kaisar Api tidak mengatakannya, Zhuowen akan kembali ke Kekaisaran King Suan di masa depan ketika dia cukup kuat untuk melawan Kaisar Biru Langit. Sekarang setelah dia mendapat kerjasama dari Kaisar Api, tekanan pada Zhuowen akan sangat berkurang. Ini adalah tawaran yang saling menguntungkan, jadi mengapa dia tidak menerimanya? Yang mulia Kaisar Api, ketika tiba waktunya untuk penilaian halaman luar, Kaisar Azuri juga harusnya ada di sana, bukan? Zhuowen bertanya dengan tata pandingin. Kaisar Api menganggup dan berkata, tentu saja, tanpa sarana dan perlindungan dari alam Kaisar, mustahil untuk mengaktifkan formasi void ini. Namun, menurutku lebih baik kamu mengubah penampilanmu selama penilaian. Kaisar Azuri bukanlah orang baik. Jika kamu tertangkap, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu meskipun aku turun tangan. Mendengar ini, mata Zhuowen berkedip, dan dia menganggup. Otot wajahnya langsung menggeliat, dan dia berubah menjadi pemuda yang sakit-sakitan dengan kulit pucat. Bahkan aura tajamnya menjadi sakit-sakitan, dan mustahil untuk mengatakan bahwa orang ini sebenarnya adalah Zhuowen yang telah memamerkan kemampuannya. Teknik rahasia yang aneh. Bahkan auranya telah berubah total. Kaisar Api mengangkat alisnya dan bergumam kaget. Keduanya mengobrol di void passageway sambil bergerak maju perlahan. Tampaknya lambat, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak ribuan mil. Selama percakapan, Zhuowen memiliki pemahaman kasar tentang ujian masuk Akademi Jiasen. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang seluruh wilayah timur. Ternyata di Tanah Timur, ada kekuatan Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya seperti Kekaisaran Kingsuan dan Kekaisaran Yansuan. Kekaisaran Yansuan dan Kekaisaran Kingsuan adalah kekuatan yang lebih lemah di antara banyak kerajaan. Banyak kerajaan yang lebih kuat memiliki lebih dari satu ahli Kaisar Realem, tetapi banyak dari mereka. Selain kekuatan Kekaisaran, ada banyak sekte dan kekuatan rumit di wilayah timur. Sekte dan kekuatan ini jauh lebih kuat daripada beberapa sekte di Kekaisaran Yansuan. Mereka adalah eksistensi kuat yang sebanding dengan kekuatan Kekaisaran dan memiliki fondasi yang sangat dalam. Kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya ini akan berjuang untuk mengirim murid-murid mereka ke alam Neterward ke-9 setiap tahun. Ini karena alam Neterward ke-9 adalah satu-satunya tempat di seluruh wilayah timur yang memiliki para suci yang kuat. Alam Neterward ke-9 dipenuhi dengan misteri yang tak ada habisnya. Itu juga berisi peluang dan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Jika bakat seseorang tidak terlalu buruk, para pejuang yang memasuki alam Neterward ke-9 setidaknya bisa mencapai alam Kaisar. Beberapa dari mereka bahkan mampu mencapai alam setengah biksu. Kekuatan mereka bisa mendominasi dunia, dan nama mereka akan tersebar ke seluruh dunia. Alam Neterward ke-9 adalah surganya para seniman bela diri di negeri timur. Pelataran luar Akademi Jiasen adalah jalan pintas tercepat bagi seniman bela diri muda untuk memasuki dunia neraka ke-9. Tentu saja, ada cara lain untuk memasuki alam Neterward ke-9 selain dari pelataran luar Akademi Jiasen. Namun, metode ini membutuhkan harga yang mahal, dan kekuatan seseorang harus mencapai alam Kaisar. Metode ini biasanya digunakan oleh monster tua dari kekuatan besar yang ingin memasuki alam Neterward ke-9 untuk mendapatkan pengalaman. Seniman bela diri muda umumnya bergabung dengan pelataran luar Akademi Jiasen dan menggunakan pelataran luar sebagai media untuk memasuki alam neraka ke-9. Selain itu, dari kata-kata Kaisar Api, Zuawan dengan tajam menemukan bahwa di antara banyak kekuatan di luar alam Neterward ke-9, ada tujuh kekuatan yang berada di atas semua kekuatan lainnya. Ketujuh kekuatan ini adalah empat dinasti suci besar dan tiga sekte besar. Empat dinasti suci besar adalah dinasti suci Alkaid, dinasti suci Paus Biru, dinasti suci lengan ilahi, dan dinasti suci api terbakar. Tiga sekte besar adalah sekte Pedang Segudang, Istana Bulan Dingin, dan sekte Misteri Kuning. Ketujuh kekuatan ini memiliki fondasi terdalam di luar alam Neterward ke-9. Mereka juga diakui sebagai tujuh kekuatan terkuat oleh banyak kekuatan. Selain itu, dikatakan bahwa ketujuh kekuatan ini diam-diam dikendalikan oleh kekuatan alam Neterward ke-9. Empat dinasti suci besar, tiga sekte besar, dan pelataran luar Akademi Jiasen. Mata Zuawan bersinar dengan sedikit kegembiraan. Inilah dunia yang harus dikejar oleh seorang seniman bela diri. Itu sangat luas, kuat, dan penuh dengan para ahli. Setengah hari berlalu dengan cepat. Segera, Zuawan mengikuti kaisar api dan keluar dari koridor void. Kemudian, seberkas sinar matahari menyinari mereka. Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Setelah sekian lama, dia membukanya lagi. Apa yang muncul di depan Zuawan adalah daerah gurun yang luas. Di kawasan ini, gurun Gobi yang tandus terlihat di mana-mana, serta bangunan-bangunan tua dan bobrok yang terkikis oleh angin. Ribuan mil di depan kawasan gurun ini, Zuawan melihat lautan hitam tak berbatas. Yang aneh adalah samudera hitam tertahan ribuan mil di langit. Di bawah lautan ada kabut hitam berkabut. Kabut hitam itu dalam dan tenang, seolah mampu melahap segalanya. Itu memberi Zuawan perasaan menakutkan yang membuat rambutnya berdiri tegak. Di belakang Zuawan, Sky Stairway in the Void mulai menghilang perlahan dan akhirnya kembali ke tampilan aslinya. Moling Tian, Suan Xing, dan yang lainnya berdiri tidak jauh di depan dan menunggu. Pada saat ini, ketika mereka melihat Zuawan dan kaisar api keluar, mereka semua berkerumun di sekitar mereka. Kamu adalah saudara Zuo. Moling Tian memandang pemuda berwajah pucat di depannya, lalu memandang kelima guru suci di belakangnya dan bertanya dengan ragu. Dia memang Zuawan. Namun, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menggunakan teknik rahasia untuk mengubah penampilannya, kaisar api menjelaskan sambil tersenyum. Moling Tian dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak terlalu memikirkan masalah ini, juga tidak bertanya tentang apa yang dianggap sebagai masalah tidak perlu yang telah disebutkan oleh kaisar api. Astaga! 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 Wan dan yang lainnya terkejut saat menemukan tujuh tangga void telah muncul di langit di atas mereka. Tujuh tim keluar dari void stairways. Ketujuh tim saling memandang dengan ketakutan, lalu menjauhkan diri satu sama lain dan terbang menuju selatan. Arah dan tujuan mereka jelas sama. Mereka seharusnya adalah tim dari kekuatan lain yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian pengadilan luar. Melihat ketujuh tim yang tersisa, kaisar api berkata dengan lembut, ayo pergi juga. Ribuan mil jauhnya di selatan, ada kota kuno yang tandus. Di sana kita bisa menaiki perahu layar tanpa batas untuk menyeberangi lautan kesengsaraan. Jadi, inilah lautan kesengsaraan. Mata Zhuowen dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat lautan hitam besar yang tergantung di langit. Ukuran lautan kesengsaraan jelas melebihi ekspektasinya. Ekspresi Moling Tian dan yang lainnya tidak lebih baik dari ekspresi Zhuowen. Yang mulia, tidak bisakah kita melewati lautan kesengsaraan secara langsung? Haruskah kita menaiki perahu layar tanpa batas untuk menyeberangi lautan kesengsaraan? King Suzi, yang berdiri di samping Zhui King Feng, tiba-tiba bertanya. Kaisar api menggelengkan kepalanya dan berkata, kabut hitam di bawah lautan kesengsaraan disebut neraka oleh para pejuang. Tidak ada jalan kembali setelah memasukinya. Bahkan ahli kaisar realem akan mati setelah masuk. 945 Kota kehancuran kuno, seperti namanya, di dalamnya tandus. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Permukaan tembok kuning besar yang tingginya ratusan kaki memiliki retakan. Sepertinya sudah ada sejak lama. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak tokoh melintas dari jauh, menuju kota kuno yang sunyi. Meskipun kota kuno sunyi berada dalam kondisi bobrok, kota ini dipenuhi orang. Kota itu berkali-kali lebih besar dan lebih makmur daripada kota yan. Di bawah pimpinan kaisar api, Zhuowen dan yang lainnya juga bergegas menuju kota kuno yang sunyi. Ketika mereka melihat kerumunan besar di kota kuno dan aura menakutkan yang terpancar dari waktu ke waktu, Zhuowen dan yang lainnya tercengang. Mereka menyadari bahwa kota kuno itu dipenuhi aura kuat dari empat ahli alam supremasi. Bahkan ada kaisarki yang agung di antara mereka. Jelas sekali ada banyak kaisar bela diri di antara mereka. Saat kamu memasuki kota kuno yang sunyi, tetaplah bersikap rendah hati dan jangan menimbulkan masalah. Kota sunyi kuno adalah satu-satunya pelabuhan di lautan kepahitan yang mengarah ke pelataran luar akademi ilahi unggul. Selain itu, beberapa seniman bela diri yang kuat di negeri timur, untuk pergi ke alam netherworld ke-9, juga menggunakan perahu layar tanpa batas di kota sunyi kuno. Oleh karena itu, ada banyak seniman bela diri yang kuat di dalamnya. Kekuatanmu mungkin dianggap yang terbaik di kekaisaran Yansuan, namun di kota kuno yang sunyi, kamu bukanlah siapa-siapa. Sekali kamu menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu sakiti, itu akan menjadi bencana yang akan membawa kehancuranmu. Kota kuno yang sunyi adalah tempat yang menakutkan. Bahkan seorang kaisar agung seperti kaisar api tidak berani bertindak sembarangan di sana. Dia harus sangat berhati-hati. Molintian, Zua Wen, dan yang lainnya semuanya mengangguk. Kaisar yang benar, memang ada banyak ahli di kota desolate kuno, dan banyak dari mereka memiliki aura yang tidak dapat mereka lihat. Jelas sekali, budidaya para pejuang ini jauh lebih tinggi daripada mereka. Saat mereka mendekati kota kuno, Zua Wen tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitar kota kuno diselimuti benang biru halus yang tak terhitung jumlahnya. Benang biru ini terjalin menjadi satu membentuk pola yang indah dan aneh. Ini adalah batasan. Di kota kuno yang sunyi, jika tidak ada batasan yang kuat untuk melindunginya, lautan kepahitan di depannya akan menciptakan tsunami dan kota kuno yang besar ini tidak akan bertahan sampai sekarang. Mungkin karena dia melihat keheranan di mata Zua Wen dan yang lainnya, kaisar api menjelaskan dengan sabar. Semua orang mengangguk mengerti. Sepertinya segel kota kuno sunyi itu tidak biasa. Dari kata-kata kaisar api, Zua Wen tahu betapa menakutkannya laut pahit. Pakar realem kaisar biasa tidak akan berani menyentuh laut pahit dengan santai. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Setelah membayar sejumlah batu roh, kaisar api memimpin Zua Wen dan yang lainnya ke kota kuno. Pemandangan kota kuno yang ramai benar-benar tersaji di depan mata semua orang. Terlepas dari jumlah atau kualitas prajurit, kota kuno sunyi jauh lebih baik daripada kota yan. Inti dari kota kuno yang sunyi adalah menara besar yang terletak di tengah kota kuno. Permukaan menara diukir dengan tanda aneh yang padat. Rune ini sepertinya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Di puncak menara, ada gumpalan cahaya biru yang mengembun. Cahaya biru ini membubung ke langit dan menyebar ke segala arah, membentuk batasan biru di sekitar kota kuno. Jelas sekali, sumber pembatasan di sekitar kota kuno yang sunyi adalah menara pusat. Pasti ada seorang arcanis dengan budidaya yang sangat tinggi di menara, mempertahankan batasan pada menara. Menara itu disebut menara tanpa batas. Ini adalah pelabuhan tempat berangkatnya perahu layar tanpa batas. Jika kita ingin menyeberangi lautan kepahitan, kita harus berangkat dari menara tanpa batas. Ayo pergi ke menara tanpa batas dan lihat apakah kita bisa menyeberang. Lautan kepahitan di perahu layar tanpa batas hari ini. Kaisar Api menunjuk ke menara pusat. Dia memperkenalkannya kepada Zuawendan yang lainnya saat dia memimpin mereka ke menara tanpa batas. Kaisar Api dan kelompoknya secara alami menarik perhatian banyak pejuang di perjalanan, terutama ketika mereka melihat lima junior muda di belakang Kaisar Api. Mereka semua memahami bahwa kelompok orang ini sedang bersiap untuk menuju ke halaman luar Akademi Ilahi. Bagaimanapun juga, ujian masuk pengadilan luar Akademi Ilahi akan segera dimulai. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, semua kekuatan besar di tanah timur membawa junior mereka ke kota kuno yang sunyi untuk menyeberangi lautan kepahitan dengan perahu layar tanpa batas. Oleh karena itu, para prajurit di sekitarnya tidak terkejut. Kaisar Api tidak memperhatikan diskusi di sekitarnya. Dengan aura Kaisar Rilamnya, tidak ada yang berani memprovokasi kelompoknya. Lagipula, menyinggung ahli Kaisar Realem tanpa alasan tidak sebanding dengan kerugiannya. Segera, Kaisar Api dan kelompoknya tiba di dekat menara tanpa batas. Mereka melihat ada deretan jendela kecil di lantai bawah menara tanpa batas. Di dalam jendela kecil ada prajurit di lantai pertama menara. Para prajurit ini mungkin adalah resepsionis karena banyak prajurit yang berada di dekat jendela dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan para prajurit di dalam jendela. Kaisar Api membawa Zhuowen dan yang lainnya ke jendela kosong. Seorang wanita jangkung dan langsing dengan sosok menggerahkan sedang duduk di dekat jendela. Dia menatap Kaisar Api dan orang-orang di belakangnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kamu ingin memesan perahu layar tanpa batas. Ya, saya ingin tahu apakah perahu layar tanpa batas bisa berangkat hari ini. Kaisar Api menganggup dan bertanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kita tidak bisa berangkat hari ini. Paling awal kita bisa berangkat adalah besok. Karena malam ini, lautan kepahitan akan meletus dengan tsunami besar yang akan berlangsung sepanjang malam. Jika Anda mau naik perahu layar tanpa batas, kamu hanya bisa memesan tiket untuk besok. Hmm, lautan kepahitan akan meletus disertai tsunami malam ini. Kaisar Api sedikit mengernyit dan berkata, kalau begitu pesan tiket untuk besok. Wanita itu menganggup dan melanjutkan, perahu layar tanpa batas memiliki kabin kelas khusus, kabin kelas 1, kabin kelas 2, dan kabin kelas 3. Kabin mana yang ingin Anda pilih? Apa perbedaan antara keempat kabin itu? Kaisar Api sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia menaiki perahu layar tanpa batas dan dia tidak tahu banyak tentangnya. Wanita itu menatap Kaisar Api dengan heran. Meskipun ada sedikit ketidaksabaran di matanya, dia dengan enggan menjelaskan karena Kaisar Api adalah ahli alam Kaisar, kabin kelas 4 secara alami memiliki perlakuan berbeda. Semakin tinggi kelas kabin, semakin besar ruang-ruangan, dan semakin komprehensif layanan yang diberikan. Saat dia berbicara, wanita itu menarik dengan tangan kanannya dan layar cahaya melayang di depan Kaisar Api dan yang lainnya. Perkenalan keempat kabin dan harganya masing-masing dicatat di sini. Perhatikan baik-baik dan beritahu saya jika Anda sudah menentukan pilihan. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mengabaikan Kaisar Api dan yang lainnya. Kaisar Api dan orang-orang di belakangnya semua melihat ke layar cahaya. Namun setelah melihatnya beberapa saat, wajah mereka berubah menjadi jelek karena harga kabin perahu layar tanpa batas begitu mahal hingga agak di luar ekspektasi mereka. Ambil contoh kabin kelas 3. Harga tiket untuk 1 orang adalah 100 ribu batu roh atas, kabin kelas 2 adalah 300 ribu batu roh atas, kabin kelas 1 adalah 500 ribu batu roh atas, dan kabin kelas khusus adalah 1 juta batu roh atas. Dengan harga tiket yang begitu mahal, bahkan wajah Kaisar Api pun berubah menjadi sedikit hijau. Kekuatan di balik perahu layar tanpa batas terlalu serakah. Itu hanya perjalanan ke lautan kepahitan, dan mereka mengenakan harga yang sangat mahal. Tolong, 2 tiket kelas 1. Mata Kaisar Api berkedip-kedip. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan kristal zamrut yang berkilau. Wanita itu menyingkirkan kristal hijau itu, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia mengangguk, mengeluarkan 2 kartu yang sangat indah, dan menyerahkannya kepada Kaisar Api. Nada suaranya juga menjadi lebih sopan. Ini adalah 2 tiket kelas 1. Tuhanku, tolong simpan dengan baik. Setelah menyimpan kedua tiket itu, Kaisar Api menarik Molintian ke samping dan menatap orang-orang di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jelas sekali bahwa Kaisar Api tidak berniat membayar ongkos untuk mereka. Apa itu? Satu kristal bernilai 1 juta batu spiritual atas. Zua Wen sedikit terkejut dengan kristal yang diambil Kaisar Api dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah kristal bintang. Kristal ini terbentuk dari kekuatan bintang-bintang dan mengandung kekuatan bintang-bintang yang sangat murni. Benda ini hanya dapat disempurnakan oleh ahli alam Kaisar. Namun, yang mulia Kaisar Api hanya ada di surga pertama. Kaisar Realem. Dia tidak bisa memurnikan banyak kristal bintang, jadi dia tidak akan mengeluarkannya dengan mudah. Benda ini sangat berharga. Satu kristal bintang bernilai 1 juta batu spiritual atas, dan itu adalah jenis yang memiliki harga tetapi tidak ada pasarnya. Tiba-tiba, Xuanzing melewati Zhuawan dan suaranya yang jernih terngiang di benak Zhuawan. Melihat punggung anggun Xuanzing, Zhuawan tahu bahwa pemilik suara itu adalah Xuanzing. Bintang kristal. Ini adalah pertama kalinya Zhuawan mendengar hal ini. Namun, nampaknya hal ini cukup bermanfaat bagi para pejuang. Anak laki-laki, kristal bintang adalah hal yang bagus. Jika Anda dapat memperoleh kristal bintang dalam jumlah yang cukup, Anda dapat menyempurnakan kekuatan bintang dan merasakan kekuatan bintang. Ini dapat sangat meningkatkan peluang Anda untuk maju ke alam kaisar. Suara Xiaohei kembali terngiang di benak Zhuawan. Namun, ada sedikit harapan dalam suaranya. Setelah kaisar api membeli tiket, Xuanzing dari Istana Seribu Bintang dan para tetuanya, serta Ketu dari Sekte 5 Elemen dan Master Sekte Buke juga membeli tiket. Namun, Istana Bintang Seribu dan Sekte 5 Elemen tidak sekaya kaisar api dan hanya membeli tiket kelas 2. Saat giliran Zhuiking Feng dan King Suzi, wajah King Suzi sangat jelek. Ini karena setelah lembah King Su mereka dirampok oleh Zhuawan, mereka tidak memiliki banyak batu spiritual. Tolong, dua tiket kelas 3. Wajah King Su memerah saat dia mengatakan ini. Wanita di jendela memandang King Suzi dengan sedikit jijik. Setelah mengambil batu spiritual King Suzi, dia melemparkan dua tiket kelas 3 ke King Suzi. Mungkin karena dia merasakan tatapan menghina dari wanita itu, King Suzi mengambil tiketnya dan pergi ke sisi kaisar api dengan sedih. Namun, dia mengutuk Zhuawan di dalam hatinya. Jika bukan karena Zhuawan, mereka tidak akan terpuruk hingga mereka hanya bisa membeli tiket kelas 3. Saat giliran Zhuawan tiba, Zhuawan dengan malas menyerahkan tas kian kun kepada wanita di dekat jendela dan berkata, enam tiket kelas 3. Enam. Wanita itu tercengang. Kemudian, dia melihat Ziang Tianzun dan empat lainnya berdiri di belakang Zhuawan. Dia menganggup dan mengeluarkan enam tiket dan melemparkannya ke Zhuawan. Zhuawan dengan santai menerimanya dan pergi ke sisi kaisar api secara alami. 946 Setelah membeli tiket, kaisar api membawa semua orang ke sebuah penginapan di kota kuno yang sunyi. Mereka bersiap untuk bermalam di sana. Sedangkan untuk ujian pelataran luar Akademi Ilahi, kabarnya ujian tersebut akan berlangsung selama setengah bulan. Oleh karena itu, meskipun Zhuawan dan yang lainnya tidak hadir pada hari pertama ujian, itu baik-baik saja. Lagi pula, masih ada waktu setengah bulan, jadi semua orang tidak terlalu khawatir. Yang perlu diperhatikan adalah biaya akomodasi di kota sunyi kuno sangat mahal. Sebenarnya dibutuhkan 5 batu roh bermutu tinggi untuk menginap semalam. Terlebih lagi, setiap ruangan sangat sederhana dan kasar. Adapun Zhuawan, karena dia memiliki 5 yang mulia bersamanya, dia harus membayar 6 kali lipat harganya. Untungnya, karena Zhuawan telah merampoklan keluarga Shaoyan dan lembah Clear Void, dia cukup kaya dan tidak merasakan sakit hati apapun. Namun, wajah King Suzi dan Zui King Feng gelap dari awal hingga akhir. Faktanya, setelah membayar tiket, mereka tidak memiliki banyak batu roh yang tersisa. Sekarang akomodasi di kota desolate kuno sangat mahal, mereka berdua tentu saja merasa malu. Tak berdaya, mereka berdua dengan tegas memesan kamar di bawah tatapan aneh orang banyak dan tidur di ranjang yang sama untuk menyelamatkan batu roh. Setelah mengatur kamar mereka, Kaisar Api tersenyum pada semua orang dan berkata, kota sunyi kuno itu sangat besar. Ada banyak ahli di dalamnya, dan beberapa ahli akan menjual barang-barang mereka yang tidak berguna untuk mendapatkan uang. Jika kamu tertarik, kamu bisa berjalan-jalan di jalan-jalan kota kuno. Siapa tahu, Anda mungkin bisa menemukan beberapa hal bagus. Kata-kata Kaisar Api sangat jelas. Bagaimanapun, kota sunyi kuno tidak seperti kekaisaran Yan Suan. Bahkan ada banyak ahli alam kaisar di sini. Hal-hal yang tidak berguna dari para ahli ini dapat dianggap sebagai harta karun bagi empat penguasa surgawi. Oleh karena itu, mereka bisa mencoba peruntungan. Mendengar ini, Zhuowen, Molintian, dan anggota generasi muda lainnya semuanya memperlihatkan cahaya terang di mata mereka. Jika mereka bisa menemukan barang bagus di sini, pasti akan sangat bermanfaat. Saudara Zhuow, mengapa kita tidak pergi berbelanja bersama? Molintian yang sangat cantik berjalan di depan Zhuowen dan mengungkapkan senyuman tipis saat dia berkata kepada Zhuowen. Melihat Molintian yang lebih cantik dari seorang wanita, Zhuowen merasa sedikit aneh. Mungkin karena dia tahu terlalu banyak di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, berdiri di samping Molintian membuat Zhuowen merasa tidak nyaman. Saudara Lintian, kamu terlalu sopan. Aku sudah terbiasa sendirian. Zhuowen terkekeh dan buru-buru meninggalkan penginapan. Senyuman di wajah Molintian membeku. Dia menyentuh wajahnya dan merasa sedikit tertekan. Dia merasa Zhuowen sepertinya menghindarinya. Apakah dia benar-benar menakutkan? Tentu saja, Zhuowen tidak tahu apa yang dipikirkan Molintian. Saat ini, dia keluar dari penginapan dan menuju ke arah Tenggara Kota Kuno. Sebelumnya, Kaisar Api sudah memberitahu semua orang lokasi kiosnya, jadi Zhuowen tidak perlu menanyakan arah dan bisa langsung mencapai tujuan. Di sebelah Tenggara Kota Tandus Kuno terdapat sebuah jalan yang sangat besar dan megah. Lebar jalannya saja hampir 100 meter, dan panjangnya tidak mungkin diperkirakan. Bagaimanapun, dari sudut pandang Zhuowen, dia tidak bisa melihat akhirnya. Yang bisa dia lihat hanyalah orang-orang datang dan pergi. Di mana-mana di jalan itu, ada warung-warung yang tidak sedikit. Beberapa kios yang lebih besar bahkan memiliki papan nama yang lebih mendominasi di depannya, seperti pavilion 100 harta karun, rumah emas tersembunyi, pembicaraan naga transformasi, dan sebagainya. Padahal, itu hanya warung di kawasan kecil. Banyak sekali ahlinya. Begitu dia memasuki jalan besar ini, mata Zhuowen menyipit. Sebagian besar prajurit yang berjalan di jalan ini adalah guru surgawi, dan bahkan ada ahli kaisar realem. Namun, ahli kaisar realem masih relatif sedikit. Kadang-kadang, ada beberapa orang yang melewati kerumunan. Sebagian besar kios di jalan adalah empat prajurit alam mulia. Melihat sekeliling, Zhuowen tidak menemukan ahli kaisar realem yang mendirikan kios di sini. Namun, setelah memikirkannya, ahli kaisar realem tidak kekurangan batu spiritual dan uang sama sekali. Sangat sedikit ahli kaisar realem yang mendirikan kios. Namun, selalu ada pengecualian. Mungkin beberapa pakar kaisar realem sangat membutuhkan batu spiritual, sehingga mereka mungkin mendirikan kios sementara untuk menjual harta karun. Tentu saja ahli seperti itu akan dengan mudah menarik perhatian banyak pejuang jika mereka mendirikan kios. Apalagi mereka tidak akan terlalu lama mendirikan warung. Setelah menjual barangnya, mereka akan pergi. Oleh karena itu, tidak umum untuk menjumpai para ahli yang mendirikan kios. Zhuowen tentu saja tidak akan dengan sengaja mencari kios ahli kaisar realem. Sebaliknya, dia mengikuti kerumunan dan terus-menerus melihat ke kios-kios di kedua sisi. Jika dia melihat sesuatu yang bagus, Zhuowen tentu saja tidak akan melepaskannya. Bagaimanapun, dia sekarang kaya. Ada pakar kaisar realem yang mendirikan kios di sana. Ayo kita lihat. Bahkan jika itu tidak berguna bagi pakar kaisar realem, itu mungkin merupakan harta karun bagi kita. Apa? Seorang ahli kaisar realem mendirikan kios. Ini adalah pertama kalinya dalam setengah tahun. Saya sudah lama tidak melihat ahli kaisar realem mendirikan kios di kota kuno ini. Tiba-tiba, terjadi keributan tidak jauh di depan. Kemudian, banyak pejuang yang sedang berjalan santai di jalan dengan tergesa-gesa berjalan ke depan dan mengepung kios pusat beberapa ratus meter di depan. Kiosnya juga luar biasa. Ada penglihatan samar di atasnya, tapi penglihatan ini disembunyikan oleh seseorang. Zuawan tahu bahwa hanya ahli kaisar realem yang dapat menghasilkan penglihatan di tubuh seseorang. Jelas sekali, pemilik visi ini memang seorang ahli kaisar realem. Menarik. Ayo pergi dan lihat. Matanya berkedip, Zuawan mengambil langkah dan masuk jauh ke dalam kerumunan. Tak lama kemudian, dia sampai di depan warung. Kiosnya sangat kecil, hanya berukuran satu inci. Tanah ditutupi dengan kain kota-kota. Ada tombak panjang berkarat di kiosnya. Bahkan ujung tombaknya sepertinya patah. Badan tombak seharusnya memiliki pola, tetapi karena karat di sekitarnya, pola pada badan tombak tertutup. Meskipun tombak yang patah itu sudah sangat tua dan berkarat hingga tak bisa dikenali lagi, aura yang samar-samar terungkap dari tombak panjang ini cukup kuat, samar-samar memiliki keagungan seorang kaisar. Ini adalah senjata kaisar, dan itu adalah senjata kaisar yang rusak. Para pembudidaya di sekitarnya semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dengan sekali pandang, mereka bisa melihat aura kaisar yang agung terpancar dari tombak yang patah. Tombak ini pernah bertarung bersama ahli kaisar realem. Aura kaisar adalah aura yang ditinggalkan oleh pemilik tombak ini. Pada saat ini, banyak prajurit di sekitarnya yang tergoda. Meskipun tombaknya patah, itu tetap merupakan senjata kaisar. Meski tidak bisa digunakan, namun bisa digunakan untuk penelitian. Adapun pemilik warung ini adalah seorang pria berpakaian hitam dengan ekspresi dingin. Mata pria ini sangat tajam, seolah-olah itu adalah pedang yang tajam. Jika seorang kultifator dengan pikiran lemah menatap matanya, kemungkinan besar pikirannya akan terluka. Pria ini sangat kuat. Zhuowen menyipitkan matanya. Di mata Zhuowen, pria berpakaian hitam di depannya seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan. Hanya dengan berdiri di sana, dia memberi Zhuowen ilusi bahwa orang ini bukanlah manusia, melainkan pedang yang terhunus. Tombak ini tidak memiliki nama. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Itu adalah senjata kaisar. Harganya 1 juta batu roh kelas atas. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa tersesat. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Dia berdiri di depan tombak yang patah dan matanya menyipit, tidak lagi memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Melihat pria dingin di depannya, Zhuowen mengangkat bahunya. Pria ini sangat sombong. Meskipun caranya yang sombong dalam melakukan sesuatu membuat banyak orang tidak senang, tidak ada yang berani membantahnya karena dia adalah seorang ahli kaisar realem. 1 juta batu roh kelas atas, bukankah itu terlalu mahal? Harga ini cukup untuk membeli harta karun spiritual kaisar realem kelas atas. Meskipun tombak ini adalah senjata kaisar, namun dulunya merupakan senjata kaisar. Sekarang sudah rusak sedemikian rupa sehingga tidak bisa digunakan sama sekali. Bahkan untuk memperbaikinya pun sulit. Bagaimana Anda bisa menjualnya dengan harga tinggi? Setelah pria dingin itu menyebutkan harganya, kerumunan menjadi tenang. Banyak orang menggelengkan kepala dan merasa harganya terlalu mahal. Tombak patah ini tidak sebanding dengan harganya. Zhuowen juga menggelengkan kepalanya. Ia juga merasa harganya terlalu mahal. Meskipun tombak itu adalah senjata kaisar yang tak terkalahkan, kini tombak itu sudah rusak parah. Itu tidak bernilai satu juta batu roh kelas atas. Setelah hening beberapa saat, seorang pria akhirnya keluar. Dia sudah cukup tua dan rambutnya putih. Ada bekas senyuman di sudut mulutnya. Apalagi yang menarik perhatian orang adalah auranya yang seluas lautan. Dia sangat kuat. Dia sebenarnya adalah ahli kaisar realem. Saudara ini, kamu juga pernah melihat artefak kaisar ini. Tingkat kerusakannya terlalu parah. Anda meminta satu juta batu roh kelas atas. Bagaimana kalau begini, kamu bisa menurunkan harganya menjadi 500 ribu dan aku akan membeli senjata kaisar yang rusak ini? Pria itu tersenyum dan berkata. Orang-orang di sekitarnya mengangguk. Pria ini juga seorang ahli kaisar realem. Pria dingin itu harus memberinya wajah. Sayangnya, pria dingin itu hanya menatap pria parubaya itu dengan acuh-ta'acuh dan melontarkan kata, Pergilah. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan kembali tenang. Pria parubaya dengan rambut putih juga tercengang. Segera, wajahnya memerah dan dia berkata dengan suara rendah, Apakah kamu tidak terlalu sombong? Kami berdua ahli kaisar realem. Apakah kamu tidak akan memberiku wajah sama sekali? Kamu hanyalah sampah dari alam kaisar tingkat pertama. Beraninya kamu mengatakan itu di hadapanku. Tersesat atau mati? Pria berwajah dingin itu perlahan berdiri. Matanya yang tajam benar-benar memancarkan untayan cahaya pedang yang menakutkan. Pada saat ini, pria itu seperti pedang tajam yang terhunus, tak tertandingi dan sombong, seolah-olah dia bisa menembus segalanya. Deng-deng-deng. Di bawah aura tajam ini, para penggarap di sekitarnya mundur puluhan langkah. Pria parubaya itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia terjatuh tertelungkup dan kemudian meluncur beberapa ratus meter jauhnya. Hasil. Kegaduhan tiba-tiba terdengar. Saat mata semua orang tertuju pada pria dingin itu lagi, ekspresi mereka akhirnya berubah. Pria parubaya dengan rambut putih adalah ahli alam kaisar tingkat pertama. Namun, di bawah aura pria dingin itu, dia terjatuh tertelungkup. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Apakah pria ini ahli kaisar realem tingkat tinggi? Ya Tuhan, sebenarnya ada ahli kaisar realem tingkat tinggi di kota kuno yang sunyi. 947. Seorang ahli kaisar agung tingkat tinggi. Mata Zuawan menyipit saat dia menatap pria dingin itu. Meskipun dia tahu bahwa pria itu adalah seorang kaisar, dia tidak menyangka pria itu sekuat itu. Pria parubaya berambut putih itu adalah seorang kaisar agung yang setingkat dengan kaisar api. Namun, dia terjatuh tertelungkup saat menghadapi aura pria ini. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Alam kekuatan kekaisaran dibagi menjadi 9 tingkatan. 3 tingkat pertama adalah tingkat rendah, 3 tingkat tengah adalah tingkat menengah, dan 3 tingkat terakhir adalah tingkat tinggi. Ini berarti pria dingin itu adalah kaisar tingkat 7. Semua orang tahu bahwa perbedaan satu tingkat kecil di wilayah kekaisaran seperti perbedaan antara langit dan bumi. Terlebih lagi, menembus ke level minor berikutnya jauh lebih sulit daripada menembus ke level keempat. Ini juga merupakan alasan mengapa tidak banyak kaisar besar di negeri timur. Tentu saja, ini hanya sebanding dengan banyaknya jumlah petani di wilayah timur. Di alam sembilan neter, para penggarap alam kaisar dapat ditemukan di mana-mana. Namun, kultifator kaisar realem tingkat tinggi tidak mudah ditemukan. Ini karena hanya satu dari 10 ribu kultifator yang dapat berkultifasi ke alam kaisar tingkat tinggi. Terus terang, jika pria acu-ta'acu ini menghadapi kaisar king, dia hanya perlu satu gerakan untuk membunuh kaisar king. Pria parubaya itu segera bangkit dan menangkupkan tangannya ke arah pria dingin itu. Terima kasih atas belas kasihanmu. Aku akan pergi sekarang. Dengan itu, pria parubaya itu bergegas meninggalkan kios. Seorang ahli kaisar realem sangat ketakutan di depan pria dingin itu. Ini menunjukkan bahwa pria dingin itu luar biasa. Pria acu-ta'acu itu tidak memperhatikan pria parubaya yang tampak seperti anjing liar. Sebaliknya, dia berdiri di depan kios lagi dan menunjuk dengan tangan kanannya. Layar cahaya seukuran telapak tangan melayang di atas tombak yang patah. Layar cahaya mencatat harga tombak satu juta batu roh bermutu tinggi. Setelah melakukan ini, pria dingin itu duduk bersilah di atas kios seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menutup matanya dan mengabaikan para penggarap di sekitarnya. Mungkin karena pria dingin itu memaksa ahli kaisar realem tingkat rendah mundur sambil berteriak, sehingga lebih banyak orang berkumpul. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli kaisar realem yang kuat. Namun, ketika para penggarap yang berkumpul melihat tombak yang tidak dapat dikenali di kios dan harga di layar cahaya, mereka semua menggelengkan kepala. Tidak ada yang menyebutkan harganya. Meskipun senjata kaisar sangat berharga, namun rusak sedemikian rupa. Paling-paling, itu memiliki nilai penelitian. Banyak orang merasa tidak layak membayar satu juta batu roh bermutu tinggi untuk nilai penelitian sebesar itu. Oleh karena itu, meski kios di sini ramai seperti pasar, namun tidak ada yang buka mulut untuk menawar. Suasananya sangat aneh. Zuowen menggelengkan kepalanya dan berpikir, orang ini benar-benar sombong. Dia hanya meletakkan tombak di kiosnya dan tidak mempedulikannya. Mengapa ada orang yang membelinya dengan harga setinggi itu? Meskipun Zuowen sendiri juga seorang pengguna tombak, kerusakan pada tombak ini terlalu parah untuk dilihat. Ditambah dengan harga yang mahal, Zuowen tidak ikut serta dalam penawaran. Lagi pula, menurutnya, membeli tombak patah ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Anak, beli tombak ini. Tiba-tiba, suara Xiaohei terdengar, mengejutkan Zuowen. Segera, wajah Zuowen memerah dan dia mengirimkan suaranya kepada Xiaohei. Xiaohei, apa yang kamu bicarakan? Anda ingin saya membeli tombak patah ini? Itu berarti satu juta batu roh bermutu tinggi. Nak, kamu punya begitu banyak batu roh sekarang. Apa yang kamu takutkan? Bukan berarti Anda tidak bisa mengeluarkan satu juta batu roh bermutu tinggi. Xiaohei berkata dengan sedikit tidak senang. Zuowen terdiam. Dia menggertakan giginya dan berkata, tetapi kamu tidak boleh boros. Menghabiskan satu juta batu roh tingkat atas hanya untuk membeli tombak jelek itu. Bukankah ini berarti membuang batu roh? Apa yang Anda tahu? Tombak patah ini memang rusak. Namun tombak ini memiliki asal muasal yang luar biasa. Saya curiga tombak ini menyembunyikan semacam rahasia. Xiaohei berkata dengan serius. Asal usul yang luar biasa. Asal usul luar biasa apa yang dimiliki senjata kaisar ini? Zuowen terkejut dan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika senjata kaisar ini benar-benar luar biasa, dia bisa menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Suara Xiaohei terdiam beberapa saat. Kemudian, dia tersenyum canggung dan berkata, sebenarnya, aku juga tidak tahu. Namun, intuisiku memberitahuku bahwa senjata kaisar ini tidak sederhana. Apakah kamu tidak percaya pada intuisiku? Mendengar ini, Zuowen terdiam beberapa saat. Lalu, dia meraung dalam hatinya, intuisi. Apakah Anda berbohong kepada anak berusia tiga tahun? Hanya karena intuisimu, kamu ingin aku menghabiskan satu juta batu roh bermutu tinggi untuk membeli sesuatu yang mungkin hanya sampah. Bisakah kamu menjadi anak yang hilang lagi? Xiaohei mengerutkan bibirnya dan tidak membantah. Sebaliknya, dia bergumam dengan suara rendah. Lagi pula, ini bukan uangku. Tidak ada salahnya membelanjakannya. Kata-kata Xiaohei hampir membuat Zuowen meledak. Anak yang hilang ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara berbicara. Namun, setelah menenangkan diri, Zuowen mulai diam-diam memeriksa tombak patah di kios. Karena Xiaohei berkata demikian, jelas sekali bahwa senjata kaisar yang rusak ini memang luar biasa. Namun, betapapun luar biasanya hal itu, ia sudah rusak hingga menjadi seperti itu. Tidak ada bedanya dengan sampah. Oleh karena itu, Zuowen agak ragu untuk membeli tombak patah ini. Hmm. Dalam proses memeriksanya dengan cermat, Zuowen dengan cepat memperhatikan pola pada badan tombak. Polanya telah terkikis oleh waktu dan menjadi berkarat. Pada dasarnya mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Namun, Zuowen menemukan bahwa pola berkarat ini tidak biasa. Oleh karena itu, pandangan Zuowen tertuju pada pola tombak. Lambat laun, Zuowen menemukan bahwa pola yang awalnya kabur mulai menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, polanya berubah menjadi tanda hitam. Rune hitam ini secara samar-samar mengungkapkan aura iblis. Ini adalah pola setan. Melihat Rune hitam, Zuowen secara alami merasakan aura iblis di dalam Rune. Rune semacam ini hanya bisa diukir oleh iblis. Terlebih lagi, ketika pola iblis ini muncul dengan jelas di benak Zuowen, Zuowen menemukan bahwa mata iblis Buddha yang tersembunyi di lautan kesadarannya benar-benar bergetar dan secara otomatis beralih ke mata iblis. Gumpalan gas hitam keluar dari glabela Zuowen. Mata iblis itu sepertinya ingin keluar dari tubuh Zuowen dan bergegas menuju tombak yang patah. Tidak baik, saya harus menghentikan mata setan Buddha. Ekspresi Zuowen berubah serius. Dia dengan cepat mengendalikan kekuatan mental yang kuat di lautan kesadarannya dan mengubahnya menjadi ribuan benang. Dia dengan paksa menarik kembali mata iblis yang hendak keluar. Pada saat yang sama, Zuowen tidak lagi melihat pola pada badan tombak. Pola pada tubuh tombak adalah pola setan yang mengandung aura setan yang sangat kuat. Karena Zuowen memiliki mata setan Buddha, dia dapat melihat polanya dan melihat esensi di dalamnya. Pria berwajah dingin itu sepertinya menemukan sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan perlahan membuka matanya. Ada cahaya pedang yang tajam di matanya. Kemudian, pandangannya tertuju pada Zuowen di sudut kios. Namun, ketika dia mengetahui bahwa pemuda di depannya hanyalah seorang supremasi, pria berwajah dingin itu menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara rendah. Apa yang terjadi tadi? Saya benar-benar merasakan aura iblis yang kuat. Apakah itu hanya ilusi? Pria berwajah dingin itu menatap Zuowen dalam-dalam, lalu menutup matanya lagi, seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Zuowen, sebaliknya, sangat gugup. Pria berwajah dingin ini memang ahli kaisar agung tingkat tinggi. Dia sebenarnya bisa merasakan aura iblis pada dirinya di antara begitu banyak orang. Untungnya, dia berhasil mengendalikan mata iblis itu tepat waktu. Jika dia membiarkan mata iblis itu keluar, Zuowen pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Saat itu, dia akan benar-benar tamat. Xiaohei, tombak patah ini sungguh luar biasa. Saya telah memutuskan untuk membelinya. Zuowen berkata pada Xiaohei dalam hati. Xiaohei juga merasakan kelainan di lautan kesadaran Zuowen. Dia menganggup dan berkata, sepertinya intuisi Raja Naga ini masih seakurat biasanya. Kamu tidak mempercayaiku sekarang. Sungguh menyedihkan. Zuowen mengangkat bahu dan mengabaikan desahan Xiaohei. Sebaliknya, dia datang ke depan kios dan dengan lembut mengelus permukaan tombak yang patah itu dengan tangan kanannya. Tindakan Zuowen secara alami menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Pria berwajah dingin itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap tajam ke arah Zuowen. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu ingin membelinya. Zuowen menganggup dan berkata, saya juga ahli pengguna tombak. Terlebih lagi, saya belum pernah melihat senjata kaisar tipe tombak sebelumnya. Oleh karena itu, saya ingin membeli tombak ini dan mempelajarinya dengan benar. Mungkin ini bisa membantu saya keterampilan tombak. Kegemparan. Ketika kata-kata Zuowen keluar, keributan terjadi di sekitarnya. Banyak orang menatap Zuowen dengan aneh seolah-olah mereka sedang menatap anak yang hilang. Siapa anak ini? Dia sebenarnya sangat kaya hingga menghabiskan satu juta batu roh bermutu tinggi untuk membeli senjata kaisar yang rusak. Bukankah itu terlalu berlebihan? Dia adalah seorang penguasa di usia yang sangat muda. Dia juga seorang jenius yang langka. Aku khawatir dia adalah tuan muda dari suatu keluarga besar dan tidak kekurangan batu roh. Petik 2. Banyak orang di sekitar diam-diam menggelengkan kepala, mengira Zuowen hanyalah anak yang hilang. Namun, hanya Zuowen yang tahu bahwa senjata kaisar yang rusak ini sebenarnya mengandung pola iblis yang kuat. Jelas sekali bahwa ini bukanlah senjata kaisar biasa. Tatapan pria berpenampilan dingin itu berubah menjadi sangat tajam saat dia bertanya lagi, itukah alasanmu membelinya? Zuowen dengan tenang memandang yang pertama dan mengangguk, tentu saja. Apakah senior berpikir bahwa saya memiliki kemampuan untuk memperbaiki senjata kaisar ini? Apakah menurut Anda saya dapat memperbaikinya dan menggunakannya sendiri setelah membelinya? Ketika kata-kata ini keluar, banyak orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa begitu mudah mengolah senjata kaisar? Terlebih lagi, senjata kaisar ini telah rusak sedemikian rupa sehingga meskipun mereka mengundang seorang arcanis berpengalaman, akan sulit untuk memperbaikinya sepenuhnya. Kata-kata Zuowen yang agak menggelikan segera membuat banyak orang di sekitar mengambil keputusan. Anak ini pastinya adalah anak hilang yang membeli senjata kaisar yang rusak ini secara impulsif. Banyak orang bahkan dengan jahat menduga bahwa setelah anak ini membeli senjata kaisar ini, dia akan segera menyesalinya. Pria berwajah dingin itu menganggup dan berkata, karena kamu ingin membelinya, keluarkan batu rohnya dulu. Zuowen tidak keberatan, setelah mengeluarkan sejuta batu roh bermutu tinggi dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada pria berwajah dingin itu, dia bermain dengan tombak patah di tangannya. Tunggu. 948. Semua orang mengikuti suara itu dan segera melihat sekelompok orang berjalan dari jauh. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pemuda dengan ekspresi arogan dan dagu tinggi. Di samping pemuda itu ada seorang wanita cantik dengan sosok menawan dan mata berbinar. Teriakan indah sebelumnya dikeluarkan oleh gadis ini. Pemuda yang memimpin tidak tergerak ketika dia merasakan tatapan takjub dari kerumunan. Dia terus memimpin sekelompok orang di belakangnya ke depan kios. Dia dengan acu-ta'acu melirik Zhuowen dan menunjuk tombak patah di tangan Zhuowen. Dia menoleh dan berkata pada gadis di sampingnya, Chunhui. Apakah ini senjata kaisar? Wanita mempesona bernama Chunhui sengaja mengusap lengan pemuda itu. Dadanya yang besar sedikit bergoyang, menarik perhatian banyak orang. Dia berkata dengan suara manis, Iya, saya sangat ingin mempelajari struktur senjata kaisar yang rusak ini. Benda ini cocok untuk saya coba. Mendengar ini, orang banyak tahu bahwa sifat hilang wanita yang mempesona itu tidak kalah dengan sifat Zhuowen. Dia sebenarnya berencana menghabiskan satu juta baturo atas untuk membeli tombak patah ini untuk penelitian. Pemuda itu menganggup dan segera mengabaikan Zhuowen sepenuhnya. Tatapannya tertuju pada pria acu-ta'acu itu dan dia berkata dengan hormat, Senior. Berapa harga senjata kaisar yang rusak ini? Berapa harganya? Pria acu-ta'acu di depannya memiliki aura yang kuat. Bahkan pemuda sombong itu pun tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Pria yang acu-ta'acu itu melirik pemuda itu dan berkata, Saya sudah menjual barang ini kepada adik kecil ini. Mengapa kamu mencari saya? Pemuda itu terkejut dan langsung menatap Zhuowen. Dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata dengan acu-ta'acu, Benda ini tidak berguna bagimu. Jual padaku dengan harga tertentu. Zhuowen menyipitkan matanya. Tingkah laku pemuda itu agak merendahkan. Terlebih lagi, nadanya yang memerintah, memberikan perasaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini membuat Zhuowen merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, pemuda itu mengetahui bahwa senjata kaisar ada di tangan Zhuowen. Dia mengabaikannya pada awalnya dan bertanya pada pria yang acu-ta'acu itu terlebih dahulu. Setelah pria acu-ta'acu itu menjawab, pemuda itu perlahan menoleh ke Zhuowen dan langsung ingin membeli tombak di tangannya. Zhuowen mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan acu-ta'acu, Jika kamu ingin membeli senjata kaisar ini, belilah dengan 10 juta batu roh atas. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di kerumunan. Zhuowen terlalu serakah. Dia membelinya seharga 1 juta batu roh atas dan sekarang dia ingin menjualnya seharga 10 juta batu roh atas. Siapa yang akan membelinya dengan harga seperti itu? Benar saja, begitu kata-kata Zhuowen keluar, wajah pemuda sombong itu menegang dan berkata dengan dingin, apa yang baru saja kamu katakan. Anda berani menjual senjata kaisar yang rusak ini seharga 10 juta batu roh atas. Bukankah kamu bilang ingin aku menjualnya? Zhuowen, pemuda itu, tentu saja. Zhuowen dari Zhuowen, Chunhui, Zhuowen, dan Chunhui. Begitu kata-kata Zhuowen keluar, banyak orang di sekitar menatap pemuda sombong dan Zhuowen dengan ejekan. Faktanya, banyak orang mengira Zhuowen akan menolak tawaran tersebut dengan cara terselubung. Bagaimanapun, 10 juta batu roh bermutu tinggi bukanlah jumlah yang kecil. Maksudmu kamu tidak mau menjualnya. Pemuda sombong itu juga tahu maksud dari harga tinggi Zhuowen. Dia menyipitkan matanya dan suaranya menjadi lebih dingin. Karena kamu tidak mampu membelinya, lupakan saja. Aku permisi dulu. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan tidak lagi terlibat dengan pemuda sombong itu. Dia ingin pergi, tetapi pemuda itu mendengus dan menghalangi di depan Zhuowen. Apa yang Anda maksud dengan ini? Anda tidak mampu membelinya, jadi Anda ingin mengambilnya dengan paksa. Mata Zhuowen berkilat dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Pemuda arogan itu menatap Zhuowen dan berkata, saya akan memberi Anda kesempatan. Saya akan membeli senjata kaisar dengan 100 ribu batu roh atas. Jika tidak, kota kuno yang sunyi tidak akan begitu damai. Jika Anda tidak sengaja mati di sini, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Apakah kamu mengancamku? Mata Zhuowen menjadi lebih dingin. Pemuda ini menganggapnya terlalu tinggi. Dia berani mengancamnya. Saya menyarankan Anda untuk memberikan senjata kaisar yang rusak ini kepada Tuan Muda Yuan Sheng. Dia adalah pangeran ketiga dari dinasti Suci Yao Guang. Statusnya tinggi dan mulia. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk memberikannya kepada Tuan Muda Yuan Sheng. Wanita mempesona bernama Chun Hui mengayunkan pinggang rampingnya dan mendekati pemuda sombong itu. Dia mendengus pada Zhuowen. Suaranya begitu lembut hingga membuat hati orang gatal. Itu adalah pangeran dari dinasti Suci Yao Guang. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di kota kuno yang sunyi. Pangeran ketiga dari dinasti Suci Yao Guang pasti datang untuk ujian pelataran luar Akademi Ilahi. Tidak hanya dinasti Suci Yao Guang, tetapi tiga dinasti Suci lainnya dan tiga sekte besar juga telah mengirimkan orang-orang jenius mereka yang kuat untuk berpartisipasi dalam ujian. Begitu kata-kata wanita mempesona itu keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Sebagai salah satu dari tujuh kekuatan terkuat di Tanah Timur, prestise dinasti Suci Yao Guang mengakar kuat di hati masyarakat. Pada saat yang sama, pandangan banyak orang tertuju pada Zhuowen. Identitas pemuda sombong itu terlihat jelas. Akankah pemuda ini berkompromi di hadapan prestise dinasti Suci Yao Guang? Pemuda arogan, Yuan Sheng, dan wanita mempesona, Chun Hui, menikmati tatapan iri dari orang-orang di sekitar mereka. Kemudian, mereka menatap Zhuowen dengan mata cerah. Mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka pasti akan dengan patuh menyerahkan senjata kaisar yang rusak setelah mengetahui identitas mereka. Sayangnya, Zhuowen hanya memandang pemuda arogan dan wanita mempesona itu dengan acuh-ta'acuh dan melontarkan kata, enyahlah. Wajah pemuda sombong dan wanita mempesona itu membeku di saat yang bersamaan. Bahkan banyak orang di sekitar mereka yang tercengang. Mereka tidak menyangka Zhuowen akan tetap meminta merekanya setelah pemuda sombong itu mengungkapkan identitasnya. Pria acuh-ta'acuh yang menjual tombak patah itu juga memandang Zhuowen dengan penuh minat. Dia setuju dengan penampilan Zhuowen karena dalam arti tertentu, karakternya sangat mirip dengan Zhuowen. Bagus. Anda punya nyali, tetapi orang seperti Anda tidak akan berumur panjang. Pemuda sombong itu sangat marah hingga dia tertawa. Zhuowen benar-benar telah menyentuh keuntungannya. Dia ingin anak ini mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Ledakan. Aura menakutkan keluar. Pemuda sombong itu menatap dingin ke arah Zhuowen seolah sedang melihat orang mati. Aura yang mulia emas. Zhuowen menyipitkan matanya. Ia sedikit terkejut dengan budidaya pemuda di depannya. Pemuda sombong itu masih muda, sekitar 23 tahun. Kultifasinya telah mencapai alam yang mulia emas. Dia sangat berbakat. Hanya budidaya pangeran ketiga dari dinasti Suci Yaoguang yang jauh lebih unggul daripada jenius nomor satu dari dinasti Yansuan, Mo Lingtian. Tampaknya fondasi dinasti Suci Yaoguang jauh lebih dalam dibandingkan dinasti Yansuan. Anak nakal yang ceroboh. Jika kamu menjual senjata kaisar yang rusak di tanganmu pada awalnya, ini tidak akan terjadi. Sayangnya, sekarang pangeran ketiga telah mengambil tindakan, Anda tidak akan bisa menyimpan senjata kaisar di tangan Anda. Bahkan nyawamu akan hilang. Wanita mempesona itu menyilangkan tangan di depan dadanya dan mencibir. Saat pemuda sombong itu melepaskan auranya, Zuawan sudah menjadi orang mati di matanya. Budidaya pemuda arogan seharusnya berada pada tahap awal alam mulia emas, sedangkan Zuawan berada di tahap tengah alam mulia. Meskipun ada kesenjangan besar antara budidaya mereka, Zuawan tidak takut. Bukannya Zuawan belum pernah membunuh seorang kultifator alam mulia emas sebelumnya. Mengapa Zuawan takut pada pemuda sombong itu? Sudah terlambat bagimu untuk bertobat sekarang. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi sayangnya, kamu tidak menghargainya. Jadi, aku akan mengirimmu pergi. Setelah mengatakan itu, pemuda sombong itu melontarkan telapak tangannya. Kekuatan Yuan yang menakutkan tercurah dan membentuk angin kencang yang mengerikan di sekelilingnya. Telapak tangan Yuan Force yang besar menghantam, mencoba membunuh Zuawan. Yang paling. Namun, ketika telapak tangan yang terbuat dari Yuan energi hendak mendekati Zuawan, anehnya telapak tangan itu roboh dan hancur menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda sombong itu mendengus dan mundur. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangannya gemetar dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya retak. Pemuda sombong itu perlahan menoleh dan menatap pria acuh-ta'acuh tidak jauh dari situ. Dia berkata, Senior, apa maksudnya ini? Mengapa Anda menghentikan saya? Jelas sekali, pemandangan ini di luar dugaan semua orang. Semua mata tertuju pada pria acuh-ta'acuh itu. Tidak ada yang mengira dia akan menghentikan pemuda sombong itu. Aku menjual senjata kaisar yang rusak itu kepada adik laki-laki ini. Sekarang kamu secara terang-terangan merampasnya di depanku. Apa pendapatmu tentang aku? Kata pria yang acuh-ta'acuh itu dengan acuh-ta'acuh. Mata pemuda arogan itu menyipit dan dipenuhi amarah. Apa? Apakah menurut Anda saya melakukan sesuatu yang salah? Apakah Anda merasa tidak nyaman? Tanya pria cuek itu lagi. Suaranya semakin lama semakin dingin. Pemuda sombong itu tercengang. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, saya tidak akan berani. Kultifator yang acuh-ta'acuh di depannya adalah kaisar tingkat tinggi. Bahkan dinasti suci Al-Kaid tidak berani menyinggung perasaannya. Bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya? Kalau tidak berani, pergilah. Jangan ganggu aku, kata pria cuek itu. Mata pemuda sombong itu berbinar. Dia menatap Zuawan dengan dingin dan berkata, aku akan menyelamatkan nyawa anjingmu hari ini. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Setelah mengatakan itu, pemuda sombong itu membawa wanita mempesona itu dan yang lainnya menjauh dari kios. Zuawan menatap dengan acuh-ta'acuh pada pemuda arogan dan yang lainnya. Kemudian, dia berkata dengan hormat kepada pria yang acuh-ta'acuh itu, senior, terima kasih telah membantuku. Sudut mulut pria acuh-ta'acuh itu terangkat dan dia berkata dengan penuh arti, mungkin tindakanku barusan tidak diperlukan. Zuawan tercengang. Kemudian, dia tertawa datar dan berkata, senior, kamu pasti bercanda. Saya hanya seorang yang mulia. Saya tidak bisa menjadi lawan Yuan Sheng. Jika senior tidak membantu saya, saya mungkin sudah mati. Belum tentu. Pria yang acuh-ta'acuh itu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia mengirimkan suaranya ke Zuawan, kamu Zuawan, kan? Meskipun kamu menggunakan teknik rahasia untuk mengubah penampilanmu, kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Mata Zuawan menyipit. Dia menatap pria acuh-ta'acuh itu dan menjawab dengan hati-hati, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Kamu bisa memanggilku Jianmu. Kita akan segera bertemu lagi. Tapi sejujurnya, setelah melihatmu, aku sangat kecewa karena kamu terlalu lemah. Suara Jianmu dipenuhi kekecewaan. Itu terdengar di kepala Zuawan, dan kemudian untayan pedangki yang menakutkan keluar dari tubuh Jianmu. Selanjutnya, itu membentuk pedang besar yang panjangnya beberapa meter di bawah kaki Jianmu. Menginjak pedang besar itu, Jianmu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju lautan kesengsaraan yang tak berujung di depan kota kuno yang sunyi. 949 Ledakan Ketika pedang Jianmu tiba di atas lautan kepahitan, lautan kepahitan yang gelap gulita justru bergejolak dengan gelombang mengerikan yang muncul tinggi di langit. Dalam sekejap, seluruh kota kuno yang sunyi menjadi gelap karena gelombang yang begitu dahsyat. Betapa mengerikannya? Gelombang mengerikan di lautan kepahitan saja yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bisakah Jianmu melewati gelombang mengerikan itu? Melihat gelombang hitam mengerikan yang menutupi langit, wajah Zhuawan menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Kekuatan lautan kepahitan berada di luar imajinasinya. Dia tahu jika dia menghadapi gelombang hitam yang mengerikan, dia pasti akan mati. Merusak. Suara gemuruh terdengar dari langit di atas gelombang besar. Mata Jianmu dingin saat dia mengarahkan jari pedang tangan kanannya ke kekosongan. Kekosongan di belakangnya hancur sedikit demi sedikit, dan pedang besar yang panjangnya ratusan kaki ditembakkan dari celah spasial. Ada pedang ki yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pedang raksasa itu, dan bunyi pedang terdengar keras dan jelas. Pedang raksasa itu membelah kehampaan, dan kemudian gelombang mengerikan lautan kepahitan terbelah menjadi dua oleh serangan pedang yang kuat, dan menghilang. Jianmu tidak berhenti sama sekali. Di tengah pecahan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menghilang kekejauhan lautan kesengsaraan. Semua orang di kota kuno yang sunyi mengangkat kepala mereka untuk melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Mereka semua tercengang. Itu terlalu menakutkan. Lautan kepahitan yang ditakuti semua orang seperti laut biasa di depan Jianmu. Dengan tebasan pedangnya, gelombang mengerikan itu dimusnahkan. Lautan kepahitan tidak mampu menghentikan Jianmu. Apakah ini kekuatan ahli kaisar realem tingkat tinggi? Tebasan itu sangat menakutkan. Bahkan kaisar king pun akan terjatuh di hadapan tebasan itu. Zhuowen juga tercengang saat dia menatap pemandangan di atas lautan kepahitan. Hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, tetapi dia semakin bingung. Ini karena Jianmu telah mengiriminya transmisi suara sebelum dia pergi. Jianmu jelas merupakan seorang jenius yang luar biasa. Dia terlihat berusia sekitar 27 tahun tetapi dia telah mencapai alam kaisar tingkat tinggi. Selain itu, kemungkinan besar dia adalah seorang kultifator pedang. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada kultifator lainnya. Dari tingkat yang sama, suara Xiaohei terdengar di benak Zhuowen. Bahkan Xiaohei sangat memuji Jianmu ini. Sepertinya Jianmu ini benar-benar sesuatu. Tapi bocah nakal, bagaimana Jianmu ini mengenalmu? Baginya, kamu hanyalah makhluk seperti semut, namun dia bisa mengenalimu hanya dengan sekali pandang. Terlebih lagi, kata-kata yang dia ucapkan sebelum pergi juga agak membingungkan. Xiaohei tiba-tiba bertanya. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Dia bahkan lebih bingung dari Xiaohei. Seorang ahli kaisar realem tingkat tinggi seperti Jianmu adalah eksistensi yang harus dia hormati. Selain itu, Jianmu jelas merupakan seorang jenius dari alam sembilan netherworld. Hanya saja Zhuowen belum pernah ke alam sembilan nether, dia juga tidak mengenal satupun seniman bela diri dari alam sembilan nether. Fakta bahwa Jianmu mengenalinya memang sedikit tidak terbayangkan oleh Zhuowen. Ketika saya memiliki kesempatan untuk memasuki alam sembilan nether, saya secara alami akan bertemu Jianmu lagi. Pada saat itu, semua misteri akan terpecahkan. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan masalah ini. Sebaliknya, dia memanfaatkan waktu ketika perhatian semua orang tertuju pada lautan penderitaan untuk diam-diam pergi dan datang ke kiosk ini. Meskipun senjata kaisar yang dibelinya tidak lengkap, dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa orang mungkin ingin merebutnya dari Zhuowen ketika mereka melihat bahwa budidayanya tidak cukup kuat. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah, Zhuowen memutuskan untuk meninggalkan tempat ini secepatnya. Pikiran Zhuowen secara alami baik dan dia sangat berhati-hati saat pergi. Sayangnya, ia masih diincar oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi. Anak nakal, Anda menjadi sasaran, suara acu-ta'acu Xiaohei terdengar di benaknya. Aku tahu, tapi berapa banyak orang yang mengikutiku. Seberapa kuat mereka? Zhuowen bertanya dengan hati-hati. Xiaohei terkekeh dan berkata, ada empat orang. Dua di antaranya berada di puncak alam berdaulat, dan dua lainnya berada di tahap awal alam mulia emas. Seharusnya tidak terlalu sulit bagimu, kan? Zhuowen mengangkat bahu, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia sudah sangat berhati-hati, tapi masih ada orang yang ingin merebutnya. Lalu, mereka tidak bisa menyalahkannya karena kejam. Pertama, arahkan mereka ke sudut yang lebih terpencil. Lagi pula, tidak nyaman membunuh mereka di tempat ramai. Xiaohei berkata dengan acuh-ta'acuh. Zhuowen menganggup dan berjalan ke depan tanpa suara. Dia secara khusus berjalan menuju beberapa gang yang lebih terpencil. Puluhan meter di belakang Zhuowen, empat sosok mengikuti di belakang Zhuowen. Bocah ini benar-benar ingin mati. Dia benar-benar berjalan menuju sudut terpencil ini. Bukankah dia memaksa kita untuk merebut harta karun itu? Salah satu dari empat orang di belakangnya, seorang pria dengan mata segitiga dan tatapan suram berkata kepada tiga orang di sampingnya dengan suara rendah. Jangan terlalu banyak bicara. Awasi dia baik-baik. Jika bocah ini lolos, jangan pernah berpikir untuk hidup. Seorang pria kekar menatap dingin ke arah pria bermata segitiga itu dan mendengus. Yang terakhir dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Pria kekar di depannya adalah salah satu dari dua orang terkuat di antara mereka berempat. Dia berada di tahap awal alam yang mulia emas. Setelah ditegur oleh pria kekar tersebut, pria bermata segitiga itu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lagi. Namun, saat dia menundukkan kepalanya, mata segitiganya bersinar dengan sedikit kebencian. Dengan sangat cepat, mereka berempat sampai di pintu masuk gang yang agak gelap. Setelah berjalan maju dan berbelok di tikungan, mereka menemukan bahwa sosok Zhuowen sebenarnya telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Kami kehilangan dia. Saat pria kekar itu melihat ke gang kosong di depannya, matanya menyipit. Kemudian, bekas darah muncul di matanya saat dia menatap dingin pria bermata segitiga di belakangnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mungkin bocah itu sudah mengetahui kita sebelumnya dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pria bermata segitiga itu dengan cepat menjelaskan. Pria kekar itu berjalan perlahan ke arah pria bermata segitiga itu dan mengangkatnya. Dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak banyak bicara, apakah kita akan kehilangan dia? Saya mengatakan bahwa jika kami kehilangan dia, Anda akan membayar dengan nyawa Anda. Niat membunuh terpancar dari mata pria kekar itu. Pria bermata segitiga di tangannya gemetar dan memohon belas kasihan, selamatkan hidupku. Aku bersedia menebus kejahatanku dan menemukan bocah itu. Menebus kejahatanmu, lelucon yang luar biasa. Sekarang kita telah kehilangan dia dan kita tidak tahu siapa dia, bagaimana kamu bisa menemukan bocah itu. Pria kekar itu tersenyum dingin. Lalu, Yuan Power menyembur keluar dari tangan kanannya. Mata pria bermata segitiga itu dipenuhi ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri sama sekali dan seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah di bawah kekuatan Yuan yang menakutkan. Astaga! Saat pria kekar itu membunuh pria bermata segitiga itu, suara yang mengoyak udara menyapu dan bau darah yang mengerikan memenuhi seluruh gang. Hmm! Pria kekar itu merasakan suara yang mengoyak udara di belakangnya dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Lalu, dia mengayunkan tangan kanannya dan menyemburkan Yuan Power untuk menghalangi suara yang mengoyak udara di belakangnya. Pochi! Lengan yang terputus melayang ke langit saat darah muncrat. Kemudian, pria kekar itu berteriak sambil memegang lengan kanannya yang terputus dan mundur. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap sosok yang bergegas dari belakang. Sosok tinggi dan lurus perlahan berjalan mendekat dengan tombak berdarah di tangannya. Gelombang aura berdarah mengelilingi tubuhnya, menyebabkan sosoknya samar-samar terlihat. Itu kamu! Pria kekar itu dengan cepat menyadari bahwa sosok yang samar-samar terlihat di dalam aura berdarah itu adalah Zuawan yang telah mereka kejar selama ini. Awalnya, mereka mengira Zuawan telah melarikan diri. Mereka tidak menyangka dia menyembunyikan diri dan ingin membunuh mereka. Dua lainnya perlahan mendekati pria kekar itu saat mereka memandang Zuawan dengan keserakahan di mata mereka. Mereka tahu bahwa ada senjata kaisar yang rusak di cincin roh Zuawan. Terlebih lagi, dari cara Zuawan membeli senjata kaisar yang rusak, mereka tahu bahwa dia cukup kaya. Tidak diragukan lagi, Zuawan adalah seekor domba gemuk di mata mereka. Pria kekar itu darah dari lengannya yang terputus saat dia menatap Zuawan dan dengan dingin berkata, kamu punya nyali. Bukan saja kamu tidak melarikan diri, kamu sebenarnya berani berbalik dan membunuhku. Makhluk tertinggi tingkat menengah sebenarnya mampu memotong lenganku. Anda harus bangga pada diri sendiri. Namun, harga yang harus Anda bayar adalah nyawa Anda. Begitu dia selesai berbicara, pria kekar itu menghentakkan kakinya. Energi asal yang mengerikan tercurah, menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat. Selanjutnya, pria kekar itu menembak ke arah Zuawan seperti peluru dengan kecepatan yang sangat cepat. Seorang anak nakal yang maha tinggi sebenarnya telah memotong lengannya. Tidak diragukan lagi ini merupakan penghinaan baginya. Oleh karena itu, bocah nakal ini harus mati. Terlebih lagi, dia harus mati dengan kematian yang buruk. Itu benar, harga yang harus dibayar adalah hidup Anda. Sayangnya, itu bukan aku, tapi kalian. Zuawan tersenyum acu-ta'acu saat nyala api matahari keluar dari tubuhnya. Kemudian, kuali matahari ilahi yang besar dan berkobar melayang di atas kepalanya. Sebelum pria kekar itu sempat bereaksi, dia diselimuti oleh nyala api matahari. Harta karun roh pangkat kerajaan. Siapa bocah ini? Dia sebenarnya memiliki harta karun roh pangkat kerajaan. Ketika dua orang lainnya melihat pria kekar terbungkus api matahari, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka sebenarnya punya niat untuk mundur. Jika itu adalah makhluk tertinggi biasa, mereka secara alami akan dapat menangkapnya dengan mudah. Namun, Zuawan ini sebenarnya memiliki harta karun roh Selain itu, nilai harta karun roh pangkat kerajaan ini jelas tidak rendah. Mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk merebut tombak dari bocah ini. Apakah aku mengizinkan kalian berdua pergi? Zuawan juga menyadari niat untuk mundur di mata dua lainnya. Suara dinginnya perlahan terdengar. Kemudian, kuali giyok besar berkaki tiga yang panjangnya puluhan kaki terbang keluar dari sela-sela alis Zuawan. Raungan naga yang keras bergema dari kuali giyok. Aduh! Kekuatan naga besar tersapu dari kuali batu giyok. Sebanyak 81 helai kekuatan naga muncul dan terjalin satu sama lain, menghalangi jalan kedua pembudidaya yang ingin melarikan diri. Setelah dipelihara oleh kuali naga tertinggi untuk waktu yang lama, kekuatan dari 81 helai kekuatan naga ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Mungkin bahkan makhluk tertinggi emas pun akan kesulitan menerobos kepungan kekuatan naga. Membunuh. Zuawan dengan dingin memerintahkan. 81 helai kekuatan naga meraung ke arah langit dan menyerang dua pembudidaya di dalamnya. 950. Mendesis. Api matahari berangsur-angsur mereda, dan mayat lelaki kekar itu pun berubah menjadi abu. Wajah Zuawan tanpa ekspresi. Dengan menghentakkan kakinya, dia menghilang seperti hantu. Tanpa henti, Zuawan kembali ke penginapan yang telah dipesan Kaisar Yan dan yang lainnya. Di penginapan, Yan di dan yang lainnya tidak ada di sana. Mereka mungkin sedang keluar. Bagaimanapun, kota kuno yang sunyi sangat luas, dan ada banyak hal di dalamnya. Ada banyak kultifator yang kuat, dan ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota kuno yang sunyi. Tentu saja mereka ingin melihatnya. Selain itu, Zuawan menduga Molintian dan yang lainnya pasti akan pergi ke jalan yang baru saja dia lalui. Lagi pula, banyak ahli yang mendirikan kiosk di sana. Mungkin mereka bisa menemukan harta karun di sana. Zuawan adalah contoh terbaik. Senjata Kaisar Rusak yang dia temukan sebenarnya mengandung tanda iblis yang menakutkan. Rune iblis itu kemungkinan besar akan memberikan manfaat yang tak terbantahkan bagi budidaya Dao memasuki Dao melalui iblis. Ketika dia kembali ke kamarnya, Zuawan juga menemukan bahwa Ziyang Tianzun dan empat orang lainnya yang tinggal di sebelahnya tidak terlihat. Mereka mungkin tidak tahan dengan kesepian dan pergi keluar. Namun, Zuawan tidak menyalahkan mereka sama sekali. Meskipun dia mengendalikan jejak jiwa Ziyang Tianzun dan empat lainnya dan menjadikan mereka budaknya, Zuawan tidak membatasi kebebasan mereka karena hal ini. Agar mereka berlima bisa berkultivasi ke tingkat yang mulia, tidak ada keraguan bahwa bakat mereka kuat. Selain itu, tubuh fisik yang direkonstruksi Xiao Hei juga memiliki kualitas yang baik. Zuawan percaya bahwa mereka berlima pasti dapat meningkatkan budidaya mereka. Oleh karena itu, Zuawan mengizinkan mereka berlima melakukan apa yang mereka mau. Jika dia membatasi mereka berlima, itu akan mempengaruhi kondisi mental dan kultivasi mereka. Setelah kembali ke kamarnya, Zuawan mengeluarkan sajadah dari cincin rohnya. Setelah itu, dia perlahan-lahan duduk di atasnya dan mulai bermeditasi. Hanya setelah auranya benar-benar stabil barulah Zuawan mengeluarkan senjata kaisar yang rusak. Baru saja, ketika saya berada di dalam kios, pola pada tombak berubah menjadi pola iblis yang menakutkan di pikiran saya, menyebabkan mata setan Buddha bereaksi aneh. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya lagi. Mata Zuawan berkedip saat dia bergumam. Xiao Hei dengan malas berdiri di bahu Zuawan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa kamu tidak mencoba mencari tahu. Mengangguk, tangan kanan Zuawan menunjuk ke antara alisnya. Tiba-tiba, mata setan Buddha yang tersembunyi di lautan kesadarannya muncul dari sela-sela alisnya. Pada saat ini, mata iblis Buddha benar-benar bergetar hebat. Awalnya, mata setan Buddha berwarna emas di kiri dan hitam di kanan. Pada saat ini, itu sebenarnya sama-sama diselimuti oleh warna hitam pekat, berubah menjadi mata iblis yang sangat hitam. Gelombang aura iblis yang menakutkan keluar dari mata iblis itu. Saat mata iblis itu muncul, pola tombak di tangan Zuawan tiba-tiba berwarna hitam. Pola yang awalnya buram menjadi semakin jelas, dan akhirnya, pola tersebut berubah menjadi tanda setan. Ledakan. Aura iblis yang menakutkan keluar dari rune iblis. Kemudian, aura iblis berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan membubung ke langit dari kamar Zuawan. Ia ingin menerobos kamar Zuawan. Tidak baik, kita tidak bisa membiarkan cahaya iblis ini keluar. Jika tidak, kamar Zuawan pasti akan menarik banyak ahli. Saat itu, Zuawan akan tamat. Ekspresi Xiaohei berubah drastis. Dia menghentakkan kakinya dan melambaikan cakar kecilnya. Tiba-tiba, energi hitam pekat keluar dari cakar Xiaohei dan berubah menjadi penghalang hitam di dalam ruangan. Ledakan. Sinar cahaya iblis membubung ke langit dan segera menghantam penghalang di dalam ruangan. Saat keduanya bertabrakan, terjadi getaran yang hebat. Penghalang yang dipasang Xiaohei sedikit bergetar. Itu berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Brengsek. Blokir untuk Raja Naga ini. Mata Xiaohei dingin. Dia melambaikan cakar kecilnya lagi dan gumpalan energi hitam pekat melonjak keluar. Penghalang di dalam ruangan menjadi lebih tebal dan akhirnya menghalangi pancaran cahaya hitam yang gelisah. Sungguh Rune Iblis yang sangat kuat. Setelah pembaptisan waktu, sisa kekuatan pada Rune Iblis masih sangat menakutkan. Siapa sebenarnya pemilik tombak ini? Xiaohei menatap tombak di tangan Zua Wen dengan kaget. Matanya dipenuhi dengan keseriusan. Zua Wen juga menghela nafas lega. Ketika dia memikirkan pancaran cahaya Iblis yang keluar dari ruangan, Zua Wen tidak berani membayangkan konsekuensinya. Ini adalah kota sunyi kuno, tempat para ahli sama seperti awan. Ada yang mulia surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan ahli kaisar realem pun tidak jarang. Jika dia membuat keributan besar, dia pasti akan mendekati kematian. Bahkan jika Zua Wen memiliki banyak kartu truf dan lima yang mulia surgawi, dia masih akan tamat. Setelah beberapa saat ketakutan, Zua Wen mulai memeriksa tombak di tangannya. Pada saat ini, aura Iblis di mata Iblis sedang melonjak. Aura Iblis menyelimuti seluruh tombak seolah sedang mencari sesuatu. Anak, tombak ini sebenarnya mengandung tanda setan. Saya khawatir itu adalah senjata Iblis yang sangat menakutkan. Senjata Iblis dengan tanda Iblis jauh lebih kuat daripada senjata kaisar biasa. Pemilik senjata Iblis ini pastinya adalah kaisar Iblis yang sangat kuat, kata Xiao Hei dengan sungguh-sungguh. Kaisar Iblis Senjata Setan Murid Zua Wen menyusut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Yang disebut kaisar Iblis sebenarnya adalah gelar yang diberikan kepada seniman bela diri yang mengembangkan dao Iblis ke alam kaisar. Secara umum, seniman bela diri yang mengolah dimendau jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa. Misalnya, dimendau master mengembangkan jalur Iblis sedingin es. Dia hanya berada di tahap awal alam kemuliaan ilahi, namun dia memiliki kekuatan puncak kemuliaan ilahi. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Sedangkan bagi seniman bela diri yang mengembangkan dao Iblis, begitu mereka maju ke alam berdaulat, mereka akan mampu menjadi kaisar Iblis. Terlebih lagi, seniman bela diri yang bisa menjadi kaisar Iblis pada dasarnya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam yang sama. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia. Penggarap setan memperoleh kekuatan yang jauh lebih kuat daripada penggarap biasa di alam yang sama, tetapi pada saat yang sama, kesulitan untuk maju beberapa kali lebih sulit daripada penggarap biasa. Oleh karena itu, jumlah penggarap Iblis yang maju menjadi kaisar Iblis sangat kecil. Begitu mereka maju menjadi kaisar Iblis, kekuatan mereka akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu cukup membuat orang gemetar ketakutan. Di negeri timur, meskipun Zuawan pernah mendengar tentang legenda kaisar Iblis, dia belum pernah mendengar tentang kaisar Iblis yang menjadi orang suci. Ini karena para penggarap Iblis terlalu menantang surga. Kesulitan untuk menjadi demon saint dari demon emperor puluhan kali lebih sulit daripada para kultifator biasa yang menjadi saint. Terlebih lagi, ada banyak kesengsaraan. Karena banyaknya pembatasan inilah jumlah penggarap Iblis di benua armor surgawi menjadi sangat kecil. Demon Daumaster bukanlah seorang kultifator Iblis yang lengkap. Dia hanya menjelajahi sedikit budidaya setan. Paling-paling, dia bisa dianggap setengah kultifator setan. Dikatakan bahwa setiap generasi kaisar Iblis mengejutkan dunia dan berperang melawan dunia. Senjata kaisar yang digunakan oleh kaisar Iblis juga akan diberkahi dengan pola Iblis dari langit dan bumi. Oleh karena itu, senjata Iblis yang digunakan oleh kaisar Iblis jauh lebih menakutkan daripada senjata kaisar biasa. Bisakah mata Iblis memperbaiki senjata Iblis ini? Melihat senjata Iblis yang diselimuti di menki yang mengepul, mata Zuawan menunjukkan ekspresi penuh harapan. Bermimpilah, senjata Iblis ini sudah rusak sejauh ini. Biarpun kaisar Iblis masih hidup, dia tidak akan bisa memperbaikinya sepenuhnya, kata Xiao Hei Dingin. Zuawan sedikit mengernyit dan berkata, lalu apa yang dilakukan mata Iblis? Mata Xiao Hei serius. Dia datang ke atas mata Iblis dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian, dia berkata dengan terkejut, saya khawatir mata Iblis bermaksud mengekstrak pola Iblis dari senjata Iblis ini. Pola Iblis ini adalah jejak kuat yang dipadatkan oleh kaisar Iblis ketika dia masih hidup. Pola tersebut mengandungki Iblis yang sangat menakutkan, yang sangat bermanfaat bagi mata Iblis. Ekstrak pola setannya, Zuawan terkejut, matanya tertuju pada tindakan mata Iblis. Berdengung. Suara mendengung terdengar. Suara mendengung ini berasal dari senjata Iblis yang diselimuti di Menki. Suara itu mengandung rasa duka yang kuat. Senjata Iblis seharusnya menunjukkan nilainya dalam pembantaian tanpa akhir. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka kehilangan Tuhan dan semangat mereka. Mereka telah jatuh ke dalam kebobrokan dalam debu waktu. Hingga hari ini, mereka telah dibangunkan oleh di Menki. Beri aku pola Iblis dan aku akan membantumu tiba-tiba, dia bergumam pada senjata Iblis yang diselimuti di Menki. Pada saat yang sama, dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan mata Iblis untuk melepaskan lebih banyak di Menki. Wuuu. Suara ratapan menjadi semakin keras. Senjata Iblis mulai ragu-ragu. Pola setan adalah kehidupan dan intinya. Bisakah ia mempercayai manusia di depannya? Apakah kamu memahami Iblis? Suara sedi perlahan terdengar dari senjata Iblis. Apakah kamu pikir aku tidak mengerti tentang Iblis? Zuaun bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, segera, ki darah menyelimuti Zuaun. Kemudian, Zuaun berubah menjadi rambut dan mata berwarna merah darah. Gelombang di Menki melonjak keluar dari tubuh Zuaun. Pada saat ini, Zuaun seolah-olah telah berubah menjadi Iblis besar yang tidak berhenti membunuh. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya mengembangkan agama Buddha selama tiga masa kehidupan. Dalam kehidupan ini, saya telah mencari Iblis selama tiga ribu tahun. Darah Iblisku akan membakar langit. Aku akan mengkhianati dunia tetapi tidak diriku sendiri. Suara Samar keluar dari mulut Zuaun. Ketika senjata Iblis mendengar ini, tiba-tiba ia terdiam. Kemudian, ia meratap sedih. Kemudian, pola Iblis keluar dari di Menki yang mengepul dan tercetak di pipi kanan Zuaun. Kamu, memiliki hati yang benar-benar mencari Iblis. Terlebih lagi, kamu juga memiliki mata Iblis. Mungkin kamu benar-benar dapat memimpin pola Iblis ini untuk menaklukkan dunia lagi dan membiarkannya menyalakan kembali kekuatan Iblis dari kehidupanmu sebelumnya. Suara Samar terdengar. Kemudian, di Menki yang mengepul perlahan menghilang. Setelah kehilangan pola Iblisnya, senjata Iblis yang berkarat itu hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi debu. Pola Setan. Mengelus pola setan hitam di pipi kanannya, mata Zuaun berkedip. Dia tidak menyangka senjata Iblis akan memberikan pola Iblis padanya pada akhirnya. Yang lebih tidak terduga lagi adalah pola Iblis itu langsung tercetak di pipi kanannya. Sungguh di Menki yang kaya. Pola Iblis ini sebenarnya mengandung di Menki yang sangat menakutkan. Zuaun hanya merasakan sensasi terbakar di pipi kanannya. Kemudian, gelombang di Menki yang menakutkan masuk ke dalam lautan kesadaran Zuaun, menyebabkan pupil Zuaun tanpa sadar berubah menjadi hitam pekat. Anak, kendalikan mata Iblis untuk menyerap di Menki ini. Suara cemas Xiaohei terdengar. Zuaun juga kembali sadar. Dengan berpikir cepat, mata Iblis yang melayang di depan Zuaun berubah menjadi cahaya hitam dan masuk ke dalam alis Zuaun. Pada saat yang sama, di Menki yang telah menyebar ke lautan kesadaran Zuaun juga diserap oleh mata Iblis. Dalam sekejap, tekanan pada Zuaun menurun secara signifikan. Mata Iblis ini memang sangat kuat. Itu sebenarnya bisa mengandung begitu banyak di Menki. Mungkin aku bisa menggunakan kelebihan di Menki untuk mengembangkan jalan Iblis. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.